Cerita novel Perintah Kaisar Naga Bab 726-750 Jangan lupa subscribe, like and comment ya, yuk gas ken lur Setelah Xiaolan selesai berbicara, dia memuji dengan telapak tangan Dia lebih baik bunuh diri daripada membiarkan Raja Miao menciskannya Ketika Dali melihat ini, dia mengendalikan Xiaolan dan tidak membiarkannya membunuh diri Lepaskan aku, dapatkan aku, aku tidak akan kembali jika aku mati Xiaolan tetapi berjuang mati-matian, tidak berhasil Tepat ketika Wu Litu hendak membawa Xiaolan ke Raja Miao Sebuah suara dingin tiba-tiba datang Lepaskan dia, dan kamu mungkin masih hidup Segera, sesosok perlahan berjalan keluar dari buah Kamu, kamu belum mati Wu Litu terkejut ketika dia melihat sosok itu berjalan keluar Chen Ping, Xiaolan menangis saat melihat Chen Ping masih hidup Tubuh Chen Ping memancarkan cahaya lampu kilat pada saat ini Dan di bawah kaki Chen Ping, kumbang besi yang terhitung jumlahnya juga berkerumun dari keruntuhan Tetapi sayap tajam dan dingin pada besi ini hilang Tubuh ini sangat kuat, sayang sekali untuk tidak menjadi Raja Mayat Ekspresi Raja Miao berubah, dan wajahnya sedikit jelek Racun yang kamu latih sebagai Raja Mayat telah menjadi makanan Cina perutku Dan kamu berani menyebutkan masalah melatih Raja Mayat Chen Ping mengangkat mulutnya Jika kamu masih memiliki hal-hal baik itu, aku tidak keberatan dikurung olehmu sekali Raja Miao menarik napas dalam-dalam dan menahan amarah di hati Mengetahui bahwa itu adalah racun yang telah dia kembangkan dengan hati-hati Tetapi sekarang mereka semua mati dengan tragis Chen Ping, hari ini adalah kematianmu atau kematianku Setelah Raja Miao selesai berbicara, dia tiba-tiba menguasai tangannya Dan kumbang kehilangan-kehilangan sayapnya dengan cepat naik ke tubuh Raja Miao Baju besi lain di tubuh Raja Miao Kalau begitu aku akan melakukan apa yang kamu inginkan Chen Ping datang dan tiba di depan Raja Miao dalam mata Suara tumpul berulang-ulang Dan Chen Ping menghancurkan Raja Miao dengan setiap pukulan Tetapi semuanya oleh kumbang besi itu Dengan setiap pukulan, kumbang besi akan mati Akan ada lebih banyak kumbang besi yang akan segera muncul Dan saya merasa bahwa kumbang besi tidak akan pernah dibunuh Mata Raja Miao berkilat bangga Dan sudut terbuka terangkat Kamu tidak bisa memakaiku Biarkan aku kali ini jika tubuhmu begitu kuat Setelah berbicara Raja Miao juga meninju Chen Ping Meskipun pukulannya kuat Tetapi tidak menyebabkan kerusakan besar pada Chen Ping Dalam, keduanya membenturkan setu sama lain Meninju sampai ke tulang Tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain Meskipun kekuatan Raja Miao belum mencapai ranah Wuzong Dia telah tenggelam di ranah puncak mas terbesar selama bertahun-tahun Kekuatan Raja Miao tidak boleh diremehkan Selain itu, dia memiliki kumbang besi untuk melindungi dirinya sendiri Jadi dia masih bisa mengikuti Chen Ping untuk seri Bertarung setu sama lain Chen Ping dan Raja Miao mundur beberapa langkah dan membuka jarak Keduanya meninju lusinan pukulan masing-masing Dan tidak ada yang bisa melakukan apa-apa terhadap yang lain Dan mereka menemui jalan buntu untuk sementara waktu Chen Ping, kumbang besi saya tidak ada habisnya Saya ingin melihat apakah tubuh Anda dapat menahan beberapa pukulan Raja Miao berkata sambil mencibir Chen Ping sedikit mengerngit Dan dia juga merasa bahwa kumbang besi memang agak sulit dihadapi Jika dia terus seperti ini Dia takut kekuatan spiritual tubuhnya akan habis dan dia tidak akan membunuh ini Kumbang besi, Chen Ping Kumbang besi ini takut api Takut api Pada saat ini, Xiaolan tiba-tiba berteriak pada Chen Ping Mata Chen Ping tiba-tiba menyala Dan dia tidak pernah berpikir bahwa serangga biasa akan takut pada api Setelah mendengar Xiaolan mengingatkan Chen Ping Ekspresi Raja Miao sedikit berubah Tetapi dia dengan cepat pulih Saya secara pribadi melatih kumbang besi ini Dan mereka tidak takut api sama sekali Untuk membuktikan bahwa kumbang besi di tubuhnya tidak takut api Raja Miao mengambil obor dan menggoyangkannya di bawah Tetapi kumbang besi itu tidak bergerak Apakah kamu takut api? Kamu akan tahu setelah mencoba Sudut mulut Chen Ping sedikit terangkat Dan kemudian nyala api tiba-tiba muncul di telapak tangan Ini adalah api roh yang digunakan oleh Chen Ping untuk alkimia Bagaimana bisa dibandingkan dengan api biasa itu? Api roh biru muda di tangan Chen Ping Setelah melihat adegan ini Mata Raja Miao menunjukkan sedikit kengerian Segera setelah itu Chen Ping melambai tiba-tiba Dan nyala api itu langsung berubah menjadi bola api besar Menuju ke arah Raja Miao Panasnya nyala api membuat banyak orang lari Melihat ini Raja Miao buru-buru menghindar Tetapi beberapa nyala api masih jatuh di tubuhnya Dan kemudian terdengar suara keras Seolah-olah seseorang telah menuangkan bensin Setelah api menimpa Raja Miao Mereka langsung naik setinggi 2 atau 3 meter Dot api, bau terbakar keluar Membuat orang merasa mual Dan kumbang besi di tubuh Miao Wang jatuh setu demi satu Dan kemudian ingin melaporkan diri Tetapi mereka sangat bangga Bahwa kumbang besi ini telah menyerang api di tubuh Dan mereka tidak mendaki Jauh, itu langsung dibakar Mayat kumbang kereta bawah tanah yang hangus terlihat sangat menakutkan Melihat bahwa kumbang besi yang dia kembangkan dengan hati-hati semuanya hangus Raja Miao tercengang dan hatinya berdarah Kecuali lebah beracun, kumbang besi ini adalah kartu asnya Bau banget Kalau dimasukin ke panci dan digoreng pasti enak Sekarang gak ada kumbang besi untuk melindungi tubuhmu Seperti harimau tidak punya gigi Coba lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan gunakan untuk melawanku Chen Ping mencibir dengan dingin Lalu melesap ke depan Dan kemudian meninjur Raja Miao Tanpa perlindungan dari kumbang besi Tubuh Raja Miao langsung roboh Dan dengan suara retakan tulang Tulang rusuk Raja Miao patah semua Raja Miao, yang berdiri dengan susah payah, berteriak dengan marah Jika kamu bunuh diri sekarang, mungkin kamu akan sedikit lebih baik Chen Ping berkata dengan ringan Bunuh diri, Raja Miao memelototi Chen Ping Kamu terlalu memikirkanku Setelah selesai berbicara, ada semburan gas hitam tiba-tiba muncul dari tubuh Raja Miao Yang semuanya sangat beracun, tetapi Raja Miao tidak menyerang Chen Ping dengan kabut beracun ini Tetapi dengan munculnya kabut beracun, racun yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh Desa Miao mulai bergerak menuju Chen Ping, berlari ke sini Chen Ping sangat senang ketika dia melihat bahwa Raja Miao akan menggunakan racun untuk menghadapinya Namun, racun ini tidak menyerang Chen Ping, tetapi mulai menggigit Raja Miao Tetapi Raja Miao tidak melawan sama sekali Apakah dia akan meracuni dirinya sendiri sampai mati? Chen Ping tampak bingung Segera, tubuh Raja Miao digigit tanpa bisa dikenali oleh racun Dan racun mengalir keluar dari tubuhnya, dan bahkan darahnya menjadi hitam Chen Ping, hari ini aku akan mati bersamamu Raja Miao meraung marah, dan kihitam pekat menjadi semakin tebal Dan mulai mengembun dan terbentuk di udara Ini adalah iblis bayangan sihir rahasia dari desa Miao Chen Ping, kamu harus berhati-hati Xiaolan berteriak pada Chen Ping Ketika anggota desa Miao lainnya melihat ini, mereka berlutut dan membungkuk ke tanah Semua menundukkan kepala dalam diam, dan tidak ada yang berani melihat ke atas Saya melihat hantu besar menjulang di udara, setinggi lebih dari 10 kaki Menatap Chen Ping, dan tubuh Raja Miao tiba-tiba runtuh setelah mengeluarkan jejak energi hitam terakhir Dan seluruh tubuh langsung layu, seperti mayat mumi Pergi ke neraka, bayangan ajaib itu berteriak dengan marah Tapi itu adalah suara Raja Miao Setelah Dalitu merasakan nafas yang menakutkan, dia tiba-tiba berdiri dan berteriak Anggota desa Miao bangkit dan berlari kembali satu demi satu Tetapi tidak ada yang berani berhenti sama sekali Chen Ping, lari, lari Xiaolan berteriak pada Chen Ping, tetapi dia sendiri berlari kembali Dapat dilihat bahwa orang-orang di desa Miao ini sangat takut dengan apa yang disebut hantu ini Chen Ping menatap hantu di udara Tubuhnya sudah mati, aku masih akan takut padamu sebagai hantu Segera, hantu itu jatuh dari langit, dan aura menakutkan langsung menekan Chen Ping Seperti dua gunung, kaki Chen Ping dengan cepat tenggelam jauh ke dalam tanah Dan aura menakutkan masih menekan Chen Ping, melihat Chen Ping seperti itu Xiaolan sangat ingin menyelamatkannya Tetapi ketakutan akan hantu membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali Jangan datang ke sini Chen Ping memberitahu Xiaolan Hanya hantu, itu tidak bisa menyakitiku Setelah Chen Ping selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba muncul cahaya keemasan Dan seluruh orang itu seperti matahari yang terbakar, dan langit malam yang gelap bersinar terang Dan di bawah cahaya keemasan yang tiba-tiba, bayangan itu menghilang seketika Bahkan tidak ada jejak yang terlihat ketika cahaya keemasan perlahan menghilang Tidak ada yang tersisa kecuali mayat kering Raja Miao di tanah Ketika yang lain di desa Miao melihat ini, mereka semua ketakutan Itu adalah hantu kehidupan Raja Miao yang membara, bagaimana bisa begitu rentan Melirik mayat Raja Miao, Chen Ping melihat sekeliling, dan orang-orang di desa Miao semua gemetar dan menatapnya dengan ngeri Wu Litu berkeringat dingin, dan Chen Ping saat ini seperti iblis di mata mereka Adakah di antara kalian yang bisa membalaskan dendam Raja Miao, Chen Ping bertanya dengan tajam Ratusan orang dari desa Miao terdiam, dan lima kepala utama terdiam, tidak tahu bagaimana menjawab Chen Ping Chen Ping, biarkan mereka pergi Pada saat ini, Xiaolan datang Bagaimanapun, dia juga telah tinggal di desa Miao selama 20 tahun, dan banyak orang di sini telah merawatnya Terlepas dari apakah ada orang yang membunuh orang tuanya saat itu atau tidak Sekarang Raja Miao sudah mati, Xiaolan tidak ingin mengejarnya, jika anda tidak bisa membiarkan mereka pergi Itu tergantung pada sikap mereka Chen Ping memiliki mata yang tajam, jika orang-orang ini ingin membalas dendam Chen Ping tidak akan berbelas kasih, dia selalu kejam ketika berhadapan dengan musuh Raja Miao sudah mati, ini adalah dendam antara Tuan Chen dan Raja Miao Anggota lain dari desa Miao kita tidak akan pernah membalas dendam pada Tuan Chen Dalitu berdiri dan berkata saat ini, dia tahu bahwa jika dia tidak berbicara Tidak ada yang berani berbicara, sekarang di seluruh desa Miao, tidak ada orang yang memiliki kekuatan lebih dari dia kecuali dia Kami tidak berani membalas dendam terhadap Tuan Chen Pada saat ini, orang-orang desa Miao itu berkata serempak, masing-masing dengan sikap yang sangat hormat Dalam masyarakat ini, hanya yang kuat yang dihormati Chen Ping, ayo pergi, pergi dari sini, aku tidak akan pernah kembali ke desa Miao lagi Aku akan mencari saudara perempuanku Xiaolan menarik Chen Ping Dao Chen Ping masih tidak berbicara, tetapi kepala Dali berlutut di depan Xiaolan dengan bunyi gedebuk Nona Xiaolan, kamu tidak boleh pergi sekarang Jika kamu pergi, desa Miao kita akan selesai, dan kita semua akan mati Dali tuh terus bersujud kepada Xiaolan Xia Chau dari Tianwumen, dia berjanji untuk menikahi Nona Xiaolan tiga hari kemudian Jika Nona Xiaolan pergi, dan sekarang Raja Miao sudah mati Tianwumen akan menangani desa Miao kita dengan mudah Kita semua akan mati di tangan Tianwumen, mohon Nona Xiaolan untuk menyelamatkan kita Tolong, Nona Xiaolan, selamatkan kami Penduduk desa Miao lainnya juga berlutut di depan Xiaolan Ketika Raja Miao meninggal, desa Miao masih bisa bertarung dengan Tianwumen Tetapi sekarang, Tianwumen dapat menghancurkan desa Miao dalam sekejap Jika seseorang dari Tianwumen datang untuk menjemput Xiaolan tiga hari kemudian Tetapi Xiaolan pergi, mereka pasti akan membuat marah yang lain Dan bahkan menghancurkan seluruh desa Miao Xiaolan memandangi banyak orang Miao yang berlutut di tanah Dengan ekspresi malu di wajahnya, untuk menyelamatkan orang-orang ini Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya menikahi Xia Chau itu dan kehilangan kepolosannya Tetapi jika Anda tidak menyimpannya, Xiaolan tidak tahan melihat orang-orang ini Yang telah bersama selama 20 tahun Ayo pergi dalam beberapa hari, dan temui orang-orang dari Wumen hari itu Chen Ping berkata dengan ringan, Xiaolan menatap Chen Ping dengan rasa terima kasih di matanya Karena dia tahu bahwa Chen Ping tinggal di sini agar tidak mempermalukan dirinya sendiri Dan orang-orang Miao itu juga berterima kasih Terima kasih, Tuan Chen karena telah menyelamatkan hidup Anda Sebenarnya, Chen Ping punya rencananya sendiri Dia tidak punya rencana untuk pergi Tetapi ingin melihat apakah Tianwumen benar-benar memiliki mata air spiritual Chen Ping dan Xiaolan terus tinggal di desa Miao Dan hari ini, orang-orang desa Miao mempersembahkan Chen Ping sebagai dewa Makan dan minum dan menghibur, yang membuat Chen Ping merasa sangat nyaman Dan Xiaolan juga memiliki kesan yang baik tentang Chen Ping setelah melalui kejadian ini Dia mengungkapkan perasaannya seperti Chen Ping dari waktu ke waktu Dan sering mengenakan pakaian yang sangat sedikit untuk berjalan-jalan di depan mata Chen Ping Yang membuat Chen Ping terbakar Nafsu, Xiaolan tidak peduli Bagaimanapun, tubuhnya telah dilihat oleh Chen Ping untuk waktu yang lama Pada saat yang sama, di sebuah pulau terpencil di Laut Cina Selatan Empat gadis sedang bermain di tepi laut Dan pancaran sinar matahari terbenam menyinari keempat gadis itu Membuat keempat gadis itu seperti malaikat turun dari bumi Kakak Yuki, ada banyak kerang di sini Dan kita bisa menambahkan makanan di malam hari Xiaoru, lari lebih lambat dan biarkan aku mengambil beberapa Aku juga di sini, keempat gadis itu berlari untuk mengambil kerang Keempatnya adalah Su Yuki, Gulinger, Wu Mayer dan Xiaoru Setelah Chen Ping dan Xiaolan pergi ke desa Miao Longwu membawa Su Yuki dan yang lainnya ke pulau tanpa nama ini Saat itu, hanya ada dua orang di pulau itu Lao Longtau dan Xiaoru Melihat pulau tandus ini, Su Yuki dan Gulinger masih berdebar kencang di hati mereka Namun, setelah melihat Xiaoru, hati Su Yuki menjadi lega Bagaimanapun, dia mengenal Xiaoru Dan ketika dia pergi ke kuil Tao untuk mengobati Xiaoru Su Yuki mengikuti Dan setiap kali dia menggunakan piring bintang tujuh Untuk membantu Xiaoru menyerap udara dingin dari tubuhnya Su Yuki juga akan pergi dengan Chen Ping Dan Su Yuki dan Xiaoru secara bertahap menjadi akrab satu sama lain Segera, keempat gadis itu menjadi akrab satu sama lain Bermain dan membujuh, dan membawa kehidupan ke pulau tandus ini Tidak jauh dari sana, Longwu dan Lao Longtau sedang duduk di atas batu Longtau tua memegang kantong rokoknya yang besar Dan melihat sebuah pulau kecil di kejauhan dengan tatapan tumbul Pulau yang tidak jauh dari pulau yang tidak dikenal ini adalah Pulau Suolong Dikabarkan bahwa ada dua naga raksasa yang terkunci di sini Naga api dan naga es Karena itu, iklim di Pulau Suolong selalu terpolarisasi Di sisi barat pulau, suhunya sangat tinggi Ada gunung berapi yang dapat meletus kapan saja Dan di sisi timur pulau, suhunya sangat rendah Membeku sepanjang tahun, dan ada gunung es Di mana dua sisi pulau bertemu Ada sabuk isolasi Dan sabuk isolasi ini disebut jalan kematian Jika seseorang pergi langsung dari timur ke barat Atau dari barat ke timur, mereka pasti akan mati seketika Oleh karena itu, setelah pergi ke pulau itu Anda hanya dapat bergerak di satu sisi Dan hanya ada satu hari untuk mendarat di pulau itu setiap tahun Yaitu, tanggal 15 Juli Pada hari ini, iklim di pulau itu akan dinetralkan Dikabarkan bahwa hari ini juga merupakan hari ketika dua naga raksasa bertemu Gantri akan terbuka lebar Banyak orang pernah ingin pergi ke pulau itu untuk melihat dua naga raksasa itu Tetapi sayangnya mereka tidak berhasil Selain binatang buas di pulau itu Ada banyak orang dari keluarga naga yang menjaga pulau itu Ada desas-desus bahwa keluarga naga adalah pelayan yang menjaga naga Hanya saja ini adalah rumor Sudah lama sekali, dan tidak ada yang tahu apakah rumor itu benar atau tidak Namun, pada tanggal 15 Juli banyak orang akan diam-diam mendarat di pulau itu Untuk mendapatkan beberapa sumber daya langka Bagaimanapun, ini adalah pulau Suolong Tidak ada seorang pun di sana sepanjang tahun Apakah itu teratai salju berusia seribu tahun Ginseng gunung berusia seribu tahun Atau beberapa binatang langka dan eksotis Ada banyak Butler Long, kamu tidak perlu terlalu khawatir Sekarang Tuan Muda telah memasuki periode inedia Jauh melebihi prediksi kami Seharusnya tidak ada masalah Long Wu berkata kepada kepala naga tua Kepala naga tua tidak mengatakan apa-apa Tetapi mengambil napas dalam-dalam dari asap kering Lalu perlahan-lahan meludahkannya dan berkata Saya tidak tahu apakah saya merilis berita Bahwa Tuan Muda masih hidup sebelumnya Kan Benar atau salah Keluarga Long di Long Island Pasti akan mengirim lebih banyak orang untuk dilindungi Stuart Long Kamu melakukan ini demi wanita tertua Jadi kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri Sekarang Selain Kristal S. Xiaoru Pacar Chen Ping sebenarnya adalah tubuh roh api Ini harus menjadi kehendak Tuhan Saya percaya bahwa pada tanggal 15 Juli Tuan kecil akan baik-baik saja Long Wu menghibur kepala naga tua itu Kehendak Tuhan Itu benar-benar kehendak Tuhan Tetapi satu-satunya hal yang saya khawatirkan sekarang adalah Apakah Tuan Muda akan mengorbankan nyawa gadis-gadis ini Untuk mencapai dirinya sendiri Lao Long To mengerutkan kening dan tampak khawatir Dia telah bersama Chen Ping selama 3 tahun Dan dia mengenal Chen Ping terlalu baik Long Wu juga diam Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan Chen Ping Dia masih tahu sedikit tentang temperamen Chen Ping Ketika dia dalam bahaya Chen Ping tidak akan membiarkan nyawanya menyelamatkannya Kamu hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu Tuan Muda mulai terlambat Hanya setelah mendapatkan kristal naga dari naga es dan Yan Long Tuan Muda dapat memiliki modal untuk bersaing dengan keluarga panjang Long Wu berkata dengan berat Lao Long To secara perlahan memilih pandangannya kepada gadis-gadis yang lucu Dan menghela nafas tanpa daya Desa Miao Hari ini adalah hari besar Xia Chau dari Tian Wu Men datang untuk menikah dengan Xiaolan Banyak tim pernikahan dari Tian Wu Men tiba di depan desa Miao Shiai awal Pada saat ini, Xiaolan berpakaian bagus di kamar Membocorkan Chen Ping dengan sedikit kebencian di mata Chen Ping, apa maksudmu? Apa kau berencana menikahiku dengan Xia Chau itu? Meskipun hari ini adalah besarnya Tidak ada jejak kebahagiaan di wajah Xiaolan Dalam beberapa hari terakhir kontak Xiaolan telah lama memberikan perasaannya yang sebenarnya kepada Chen Ping Meskipun dia tahu bahwa Chen Ping sudah memiliki pacar Xiaolan tidak peduli Aku tidak mengatakannya Itu hanya pemandangan yang lewat Setelah memasuki Tian Wu Men Aku tidak akan membiarkan Xia Chau menyerangmu Chen Ping menjelaskan Kamu ingat, aku disini untuk membantumu Jika Xia Chau melakukan sesuatu dan kamu tidak akan menghentikanku Aku akan membunuh diri Dan kemudian aku akan menjadi hantu dan aku tidak akan membiarkanmu pergi Pergilah, Xiaolan berkata dengan enggan Jangan khawatir, jika tebakanku benar Bahwa Xia Chau mungkin bahkan tidak memiliki kemampuan untuk seorang pria Alasan mengapa dia ingin menikahimu adalah karena dia punya rencana lain Chen Ping tersenyum ringan Ketika dia melihat Xia Chau untuk pertama kalinya Chen Ping menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan aura Xia Chau Meskipun Xia Chau adalah kekuatan seorang master yang hebat Ada aura feminin dalam napasnya Dan tidak ada maskulinitas seperti seorang pria Jadi Chen Ping diduga bahwa Xia Chau telah berlatih sihir dan tidak memiliki kemampuan manusia Alasan mengapa dia ingin menikahi Xiaolan adalah karena dia menyukai tubuh Xiaolan yang menawan secara alami Dan menyerap esensi tubuh Xiaolan dengan sihir untuk membantu dirinya berkultivasi Xia Chau ini pasti juga menyerap banyak wanita yang sangat meningkatkan kekuatannya Tetapi juga membuat auranya lebih lembut Xiaolan masih sedikit khawatir dan ingin mengatakan sesuatu Ketika Dalitu masuk Nona Xiaolan, Xia Chau dari Tian Wu Men telah tiba di Zaiman dan menunggu Kata Dali, Yah, aku akan keluar sekarang Xiaolan mengangguk, membocorkan Chen Ping lagi Mengenakan jilbab merah dan didukung oleh Dalitu keluar dari ruangan Wu Litu mengawal Xiaolan Dan lusinan anggota desa Miao mengikuti di belakangnya Chen Ping termasuk di antara anggota desa Miao ini Ketika dia tiba di Zaiman, Xia Chau sudah berpakaian merah Dan sedang menunggu di atas kuda yang tinggi Melihat Xiaolan juga muncul dalam gaun merah dan jilbab merah Xia Chau mengangkat sudut mulutnya dan diam menjadi bahagia Tetapi setelah melihat sekeliling Xia Chau tidak menemukan sosok Raja Miao Jadi dia mengerutkan kening dan berkata kepada Dali Dimana Raja Miao mu? Tuan Xia, Raja Miao tidak keluar Anda juga tahu bahwa dia telah bekerja keras untuk memperbesar Nona Xiaolan selama 20 tahun Sekarang Nona Xiaolan akan menikah Raja Miao tidak tahan lagi dan menangis di kamarnya Dalitu menjelaskan dengan tenang Aku tidak bisa melihat bahwa Raja Miao masih tempera mental Xia Chau tersenyum Kedua keluarga kita sangat dekat Ketika tiba saatnya Biarkan Xiaolan sering kembali Setelah Xia Chau selesai berbicara Begitu dia memanjakan Seseorang dari Tianwomen membawakan kursi sedan Dan membantu Xiaolan ke kursi sedan Segera, tim penyambutan berangkat menuju Tianwomen Dan ada puluhan anggota desa Miao di Wulitu sebagai anggota keluarga mereka Jarak antara Tianwomen dan desa Miao tidak jauh Tetapi jalan gunung itu terjal Jadi Anda hanya bisa berjalan atau menunggang kuda Dan kecepatannya lebih lambat Baru tengah hari semua orang menghadapi depan gunung Tianwomen Pada saat ini, ada ratusan gadis muda berkumpul di depan gerbang Tianwomen Dan orang-orang ini bukan murid Tianwomen Ada banyak pengikut Tianwomen Dan beberapa terdekat-terdekat Gadis-gadis ini berkumpul di depan gerbang gunung Ramai, Chen Ping sedikit bingung Bagaimana bisa begitu banyak wanita berkumpul di depan gerbang Tianwu Tim penyambutan diblokir di luar gerbang gunung Dan tidak bisa masuk sama sekali Pada saat ini, di deobservasi di atas gerbang gunung Seorang master besar berteriak Tim penyambutan kembali Semua orang memberi jalan Tuan besar sangat marah sehingga dia tenggelam dalam dan Tian Teriakan ini lebih keras dari berteriak Dengan pengeras suara semua orang menoleh Setelah melihat tim penyambutan Mereka semua merunduk ke kedua sisi Banyak gadis berteriak seperti orang gila Ketika mereka melihat Xia Chao berpakaian merah Ketika Xia Chao melihat begitu banyak gadis Senyum puas muncul di wajahnya Apakah Xia Chao ini sangat populer di kalangan gadis-gadis Chen Ping sedikit bingung Meskipun Xia Chao ini terlihat sangat tampan Dia bukan seorang selebriti Mengapa begitu banyak gadis yang mengikutinya Mendengar teriakan gadis-gadis itu Xiaolan, yang sedang duduk di kursi sedan Sedikit mengangkat sedan dan melirik keluar Ketika gadis-gadis itu melihat Xiaolan di kursi sedan Mereka semua iri Mereka berharap mereka ada di kursi sedan Ketika tim penyambutan memasuki gerbang gunung Master besar di atas gerbang berbicara lagi Hari ini adalah hari bahagia Tuan Muda Tertua kami Jadi gerbang terbuka untuk memungkinkan Anda mandi di kolam yang sudah disiapkan Air di kolam ini Adalah air gunung ini Di gerbang gunungku Mata air ini bisa menyehatkan badan Menyembuhkan orang sakit dan berkonsentrasi Dan yang terpenting adalah untuk menyepercantik wajah Tapi Anda hanya bisa mandi di kolam Jangan lari sekitar Jika jangan salahkan saya Tianwoman karena tidak bersimpati Tepat setelah Grandmaster berbicara Ratusan gadis berteriak dan datang Tidak dapat menyelesaikannya Saat Chen Ping melangkah ke Tianwoman Aura di sekitarnya tiba-tiba menjadi kaya Yang membuat bulu-bulu di tubuh Chen Ping meledak Dengan putus asa menyerap aura yang kaya ini Bagaimana bisa ada energi spiritual yang begitu kuat di sini? Apakah itu benar-benar mata air spiritual? Chen Ping tidak tahan lagi Dan ingin melihat seperti apa mata air itu Tetapi Chen Ping tahu bahwa jika dia berlari pada saat ini Akan mudah ditemukan Atau menunggu beberapa saat pernikahan dihadiri Semua orang tertarik Dan dia akan memeriksa apa yang disebut lingkuan secara diam-diam Segera, Chen Ping dan yang lainnya tiba di sebuah aula di Tianwoman Aula itu sangat besar Seluas seribu meter persegi di tanah Sampai jumpa Setelah Xia Chau membisikkan beberapa patah kata dengan dalitu Dia langsung pergi Dan Ping juga mengambil kesempatan untuk keluarkan Chen Tuan muda tertua Semuanya sudah siap Gadis-gadis itu masih dengan senang hati mandi Tepat setelah Xia Chau keluar dari aula Guru besar yang baru saja berbicara di gerbang gunung Yang disampaikan di telinga Xia Chau Ia lawan Xia Chau mengangkat sudut mulutnya Setelah aku menyerapki dari gadis-gadis ini Aku pasti akan mampu menembus kecantikan alami Xiaolan Dan ayah tidak akan menjadiku saat itu Setelah Xia Chau selesai berbicara Dia perlahan berjalan menuju gunung di belakang aula Setelah Chen Ping mengamati keluar dari aula Dia juga mengikuti bimbingan energi spiritual Dan berjalan menuju bagian belakang aula Pada saat ini Di puncak gunung di belakang aula utama Sebuah kolam mata air alami yang sangat besar muncul Dan di atas kolam adalah mata air dengan luas Hanya puluhan meter persegi Ratusan gadis semua menanggalkan pakaian mereka Dan berendam di kolam mata air Beberapa mengenakan pakaian renang Dan beberapa hanya telanjang Ketika Chen Ping bersembunyi di balik batu besar di gunung Dan melihat ke atas, bunga-bunga putih Hampir penuh dengan bunga Tidak membutakan mata Chen Ping Chen Ping tiba-tiba menundukkan kepalanya Dan menemukan bahwa dia mengalami mimisan Dan setetes mimisan jatuh ke tanah Chen Ping buru-buru menghentikan pendarahan Bahkan jika Chen Ping adalah seorang kultifator Melihat adegan ini, dia tidak bisa mengendalikan kegelisahan batinnya Tapi tidak jauh dari kolam mata air Xia Chau berdiri dengan tangan di belakang punggungnya Memandangi ratusan gadis telanjang di depannya Tidak ada jejak gerakan di wajahnya Chen Ping menemukan adegan ini Dan semakin yakin bahwa Xia Chau jelas bukan laki-laki lagi Saya melihat Xia Chau duduk perlahan Dan kemudian tangannya tampak mencoret-coret sesuatu di udara Tetapi segera, ada pusaran air kecil di udara Dan gadis-gadis di kamar mandi tidak melihat sesuatu yang tidak biasa Air mancur, segera, kabut putih naik dari atas kepala setiap gadis Dan dari kejauhan tampak seperti uap air yang perlahan naik Kabut putih itu dengan cepat tersedot oleh pusaran di udara Chen Ping tahu bahwa ini bukan uap air Tetapi yinki di tubuh gadis itu Saat yinki perlahan tersedot Beberapa gadis mulai terlihat pucat Dan gemetar di sekujur tubuh Merasa kedinginan di sekujur tubuh Namun, untuk menypercantik kulit dan menyehatkan kulit Gadis-gadis ini semua menanggungnya Masih berendam di air dan menolak untuk pergi Melihat ini, Chen Ping hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya Gadis-gadis ini benar-benar putus asa Tetapi Chen Ping tidak bisa keluar saat ini Jika tidak dia akan ditemukan oleh Xia Chau Untungnya, tepat ketika beberapa gadis tidak bisa bertahan Dan hampir mati karena kelelahan Master besar yang berbicara di gerbang gunung muncul Oke, waktunya telah tiba Silakan pergi, tuan muda tertua kami telah dengan hati-hati Menyiapkan hadiah untukmu Grandmaster berkata kepada gadis-gadis itu Begitu gadis-gadis itu mendengar hadiah Mereka semua keluar dari kolam mata air Mengenakan pakaian mereka dan pergi dengan tuan besar Gadis-gadis ini belum tahu Hanya dalam waktu singkat Banyak orang akan kehilangan 10 tahun atau lebih Umur, setelah gadis-gadis itu pergi Xia Chau tiba-tiba membuka mulutnya Dan pusaran di udara langsung tersedot ke dalam mulutnya Begitu banyak yinki sudah cukup untuk meningkatkan kekuatanku Banyak, ketika aku menyedot yinki dari Xiaolan itu Aku pasti akan bisa menerobos ke Wuzong dan melampaui ayahku Xia Chau perlahan bangkit dan tertawa penuh semangat Dia tidak tahu bahwa di balik batu tidak jauh Chen Ping sedang menonton semua ini Tetapi saat ini Chen Ping tidak tertarik pada Xia Chau ini Dia tertarik pada lingkuan Setelah Xia Chau pergi Chen Ping tidak sabar untuk berjalan ke mata air Melihat mata air tanpa dasar Chen Ping mengulurkan tangan dan menyentuhnya di dalam air Saat tangan Chen Ping menyentuh mata air Aura seperti letusan gunung berapi dimuntahkan langsung ke arah Chen Ping Dan Chen Ping haus menyerap aura ini Pasti ada sesuatu di sini Saat Chen Ping menyentuh mata air Dia tahu bahwa mata air itu tidak memiliki aura Dan sumber aura ini ada di mata air Adalah harta karun Tanpa ragu sedikit pun Chen Ping melepas pakaiannya dan menikam kepalanya Semakin jauh ke bawah Semakin kuat energi spiritualnya Dan dengan penyelaman terus menerus Chen Ping Dasar air mulai menjadi sedikit gelap Tidak tahu seberapa dalam dia menyelam Chen Ping merasa bahwa tekanan di tubuhnya semakin besar Jika bukan karena tubuhnya yang kuat Chen Ping saat ini mungkin telah hancur menjadi daging Chen Ping menahan nafas Diam-diam menyerap energi spiritual di sekitarnya Dan tidak melanjutkan menyelam Dengan energi spiritual yang kaya ini Chen Ping yakin dia akan dapat meningkatkan Ketingkat yang baru dalam beberapa hari Hanya saja Chen Ping tidak punya banyak waktu Untuk tinggal di sini untuk berlatih Tanggal 15 Juli sudah dekat Dan Xiaolan masih di sana Maka Xia Chau pasti akan mulai dengan Xiaolan Setelah beristirahat Chen Ping mulai melanjutkan menyelam Karena kedalaman penyelamatan semakin dalam Seharusnya semakin gelap dan semakin gelap Tetapi bagian dari mulai cerah Segera setelah itu Bayangan hitam datang ke arah Chen Ping Chen Ping mengerutkan kening Mengetahui bahwa ini adalah kedalaman mata air Apa yang akan terjadi? Ketika bayangan itu mendekat Chen Ping menemukan bahwa itu ternyata kura-kura Cangkang kura-kura itu berukuran 1 meter persegi Ini adalah pertama kali-kalinya Chen Ping melihat kura-kura sebesar itu Mata kura-kura membocorkan Chen Ping dengan erat Matanya penuh permusuhan Dan pada kulit kura-kura Ada beberapa simbol yang tidak bisa dijangkau oleh Chen Ping Mungkinkah energi spiritual yang begitu besar dipancarkan oleh kura-kura ini Chen Ping juga memperhatikan kura-kura yang tiba-tiba muncul Tidak bergerak Setelah kura-kura memandang Chen Ping Dia tiba-tiba menoleh dan menukit ke bawah Dan tidak menyerang Chen Ping Yang membuat Chen Ping lega Namun, Chen Ping mengikuti dengan cermat Dia ingin melihat bagaimana kura-kura ini muncul di mata kuan Tetapi Chen Ping baru berenang beberapa meter Ketika melihat bahwa kura-kura itu benar-benar kembali Tetapi pada saat ini simbol pada kulit kura-kura mulai berkedip dengan cahaya lampu Dengan segera, perhatikan pemandangan seluruh perairan Seperti jaring besar Membungkus Chen Ping di tengah pembentukan Chen Ping menyoroti cahaya yang berkedip di sekelilingnya Matanya langsung melebar Ini bukan teknik sihir para itu Metode keluarga peri yang sebenarnya, teknik formasi yang sebenarnya Bagaimana seseorang bisa meletakkan formasi di atas cangkang kura-kura Chen Ping sangat terkejut Tetapi dia juga sedikit terkejut Di musim semi ini, seseorang memasangkan formasi di kulit kura-kura Jadi pasti ada harta yang sangat berharga di sini Chen Ping ingin melanjutkan kehilir Tetapi tubuhnya terbungkus oleh hari Jadi dia tidak bisa keluar sama sekali lagi Apalagi kehilir Bahkan jika Chen Ping ingin melayang ke permukaan Itu tidak mungkin Kali ini, Chen Ping sedikit panik Tidak terjebak dia terjebak di sini selamanya Menyipitkan matanya sedikit Chen Ping mengepalkan tinjunya dan melambai Dengan keras ke arah kura-kura yang berenang Chen Ping tahu bahwa selama kura-kura itu meninggal Formasi secara alami akan rusak Kekuatan pukulan Chen Ping mengangkat kolom udara di udara Dan kemudian menghantam kura-kura Setelah ledakan keras Chen Ping hanya merasakan serangan balik yang besar Tetapi kura-kura renang itu tidak terluka Tepat setelah Chen Ping menyerang kura-kura Formasi pada kulit kura-kura memancarkan cahaya terang hari lagi Dan beberapa garis energi menyerang Chen Ping Dan garis-garis itu riak dalam beberapa mil Dan Chen Ping dapat dengan jelas melihat pergerakan energi yang berat Arah, hanya saja Chen Ping dipenjara di sini pada saat ini Dan tidak ada cara untuk melarikan diri Jadi dia hanya bisa menggunakan tubuhnya yang kuat Untuk menahan serangan kekuatan ini Semburan rasa sakit datang dari lengannya Chen Ping melihat bahwa lengannya telah dipotong Dan darah perlahan mengalir keluar Menodai mata air di sekitarnya menjadi merah Namun, mata air yang berlumuran darah Chen Ping ini Merencanakan terpenjara dalam formasi ini Dan mereka tidak dapat dibubarkan sama sekali Chen Ping buru-buru untuk menutupi lukanya dengan tangan Dan segera lukanya sembuh perlahan Tidak ada darah yang mengalir keluar Dan formasi pada kulit kura-kura tidak menyerang Chen Ping Cukup gunakan metode formasi untuk mengendalikan Chen Ping Sehingga dia tidak bisa berenang di musim semi Aula Tianwomen Sekarang waktu untuk beribadah telah tiba Xiaolan diambiam mengangkat jilbabnya Dan mulai mencari tahu keberadaan Chen Ping Kemana orang pergi Dia tidak menjualku dan melaporkan diri sendiri Xiaolan dengan cemas mencari Chen Ping Tapi dia tidak melihat bayangan Chen Ping sama sekali Waktu yang baik telah Para pendatang baru diundang untuk menghadiri langit dan bumi Seorang Grandmaster Tianwomen berteriak keras Xia Chao membocorkan Xiaolan dengan mata bersemangat Dan wajahnya penuh senyum Setelah memuja langit dan bumi Mereka bisa memasuki kamar pengantin Pada saat itu, dia akan memasukkan Xiaolan ke dalam tubuhnya tanpa sepengetahuan Xiaolan Semua Yingqi adalah tersedot Dan pada saat itu, Xia Chao akan dapat langsung ke beberapa alam dan melangkah langsung ke alam Wuzong Tanyakan saja kepada seluruh dunia Menurut Anda berapa banyak orang yang Wuzong masih sangat muda? Xia Chao tidak bisa mengungkapkan kegembiraannya ketika dia berpikir bahwa dia mungkin Wuzong termuda di dunia seni bela diri Tuan Xia? Mengapa Tuan Klan Xia tidak ada di hari bahagia ini? Melihat aula tinggi, kursi itu kosong? Dali Tu bertanya dengan bingung, bagaimana anak saya bisa menikah, dan saya tidak hadir Ayahku memiliki beberapa hal penting untuk dilakukan Dia pergi selama lebih dari setengah bulan, dan itu akan memakan waktu sebelum dia bisa kembali Pernikahan adalah masalah untuk Xiaolan dan aku, tidak masalah jika ayah orang tua ada di sini Apalagi Raja Miao, ayo, kan, Xia Chao menjelaskan kepada kepala Dali dengan senyum tipis Dali Tu tidak mengatakan apa-apa, tetapi Xiaolan, yang mengenakan jilbab merah, angkat bicara Terlalu sia-sia bagi orang tua untuk tidak berpartisipasi dalam hari besar seperti itu Saya pikir lebih baik menunggu sampai Tuan Xia kembali Seperti yang dikatakan Xiaolan, dia melepas jilbab merahnya sendiri Bagaimana dia bisa benar-benar mengikuti Xia Chao untuk menyembah langit dan bumi Dia benar menjadi istri, Xiaolan tidak setuju Sekarang Chen Ping tidak tahu harus kemana, dan Xiaolan hanya bisa menggunakan ini sebagai alasan Wajah Xia Chao menjadi dingin Saya berkata, ayah saya telah pergi bekerja, dan akan membutuhkan waktu untuk kembali Dan tanggal hari ini sudah dipesan, dan banyak orang tahu bahwa jika pernikahan tidak diadakan Jangan saya ingin menjadi bahan tertawaan Aku tidak peduli, aku tidak punya orang tua di sini, jadi aku tidak akan pergi ke gereja Setelah Xiaolan selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi Pada saat ini, Xiaolan telah lama memarahi Chen Ping di dalam hati Chen Ping berkata bahwa dia hanya membiarkan Xiaolan membiarkan Pura Dan tidak akan benar-benar membiarkannya mengikuti Xia Chao untuk beribadah Tetapi sekarang waktunya habis, bayangan Chen Ping tidak terlihat Tetapi ketika Xiaolan berjalan ke pintu masuk aula utama Dia langsung dihentikan oleh orang-orang dari Tianwumen Kamu baru saja pergi seperti ini, mengatakan kamu bercanda Aku tidak mengatakan apa-apa Biarkan aku melihat apakah kamu bisa keluar dari Tianwumen Xia Chao berkata dengan ekspresi muram Xiaolan memandang orang-orang di Tianwumen Membocorkan mereka dengan aura pembunuh Jadi dia hanya bisa menoleh untuk melihat Xia Chao dan berkata Pada kesempatan yang begitu penting, ayahmu tidak ada di sini Itu meremehkanku Tentu saja aku tidak bisa mengikutimu Ibadah, biarkan saya memberitahu Anda Di aula ini hari ini, Anda harus beribadah Dan Anda harus beribadah jika tidak Sekarang ini adalah Tianwumen Bukan desa Miao Anda Bahkan di desa Miao Anda Saya tidak takut pada Anda Xia Chao langsung memotret dan mengancam Xiaolan Kekuatan? Kekuatan Tianwumen lebih kuat dari desa Miao Belum lagi ini masih wilayah Tianwumen Begitu suara Xia Chao jatuh Para murid Tianwumen menunjukkan senjata mereka Yang mengejutkan Xiaolan dan anggota desa Miao yang mengikuti Jika Xia Chao ingin menyerang mereka Ini ada di situs Tianwumen Dan mereka tidak memiliki peluang untuk menang Melihat ekspresi panik semua orang di desa Miao Sudut mulut Xia Chao berkedut Xiaolan, aku mengagumimu Dan Raja Miao juga menerima Memperlakukan itu buruk untuk dua aliansi kuat kita Mengapa kamu ingin menarik kembali kata-katamu? Kamu harus pemandangan orang-orang ini di desa Miao mu Xia Chao juga tidak ingin membuat Xiaolan terburu-buru Dia perlu hidup Jika Xiaolan terburu-buru dan putus asa Xiaolan akan membuat kesalahan dan rencananya akan gagal Xiaolan memandangi orang-orang di desa Miao Dan pada saat ini Orang-orang ini menatap dirinya sendiri dengan mata penuh harap Sekarang kehidupan orang-orang ini ada di tangan Xiaolan Pada saat ini Wajah Xiaolan menjadi sangat jelek Jika hanya dirinya sendiri Dia lebih baik mati daripada menyembah Xia Chao Tetapi ini terkait dengan kehidupan puluhan orang di desa Miao Dan Xiaolan merasa malu Nona Xiaolan Jangan khawatir tentang kami Jika kamu tidak ingin menikahi Xia Chao ini Lari saja Tepat ketika Xiaolan merasa malu Seorang anggota desa Miao tiba-tiba melompat keluar dengan ekspresi kematian Orang ini juga jatuh cinta dengan Xiaolan Melihat Xiaolan diancam Dia marah untuk sementara waktu Jadi dia berdiri Seorang anggota desa kecil Miao berani melompat keluar dan menunjuk Wajah Xia Chao membeku Dan kemudian dia ditembak dengan telapak tangan Xiaolan dan Wu Litu tidak punya waktu untuk reaksi Hanya untuk melihat anggota desa Miao menyemprotkan darah secara instan Terbang beberapa meter jauhnya dan ditembak mati Xia Chao, kamu terlalu banyak Mata Xiaolan melebar dan dia menarik belati langsung dari pinggangnya Anggota desa Miao juga sangat marah dan menunjukkan senjata mereka satu demi satu Hahaha, aku tidak memikirkan hari besarnya Kamu masih memiliki belati di tubuhmu Apakah kamu mencoba membunuhku? Melihat Xiaolan mengeluarkan belati dari pinggangnya Xia Chao tertawa terbahak-bahak Xiaolan tidak tahu bagaimana menjawabnya Dia menyembunyikan belati dan benar-benar berencana menggunakan kekuatan Xia Chao untuk melawannya Jadi dia mengikuti Xia Chao dengan putus asa Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan Xia Chao berhasil Oke, kesabaranku terbatas? Aku bisa menikah denganku? Atau, mati, tubuh Xia Chao meledak dengan aura pembunuh Xiaolan menggertakkan giginya, dan wajahnya menjadi semakin jelek Dia tidak takut mati Tetapi bagaimana dengan orang lain dari desa Miao? Ini telah bersamanya selama 20 tahun Dan banyak dari mereka merawatnya ketika mereka masih muda Xia Chao, karena ayahmu tidak ada di sini Aku akan mengirim seseorang untuk menemukan ayah angkatku Dan membiarkannya duduk di aula tinggi Jika tidak pernikahannya tidak akan lengkap Xiaolan berkata kepada Xia Chao Xiaolan adalah rencana untuk menunda tentara Raja Miao telah meninggal, di mana saya dapat menemukannya Dia hanya menunda waktu untuk melihat kemana Chen Ping ini pergi Dan mengapa dia tidak muncul Tidak, Jisi tidak akan menunggu siapapun Dan kemudian mengirim seseorang untuk mengundang Raja Miao Pukul berapa setelah kamu kembali? Xia Chao tidak memiliki kesabaran untuk menunggu Sekarang dia hanya perlu menyerap Yin Qi dari tubuh Xiaolan Dan dia dapat menembus Wu Zhong sendiri Dia tidak ingin menunggu sebentar Jika kamu tidak setuju, bahkan jika aku bertarung sampai mati Aku tidak akan memberimu pemujaan Seperti yang dikatakan Xiaolan, dia bahkan meletakkan belati di lehernya Sepertinya dia akan bunuh diri Kali ini, Xia Chao tercengang Jika Xiaolan benar-benar bunuh diri, mayat itu tidak akan berguna baginya Oke, aku berjanji, tapi aku hanya memberimu satu jam Jika orang-orangmu tidak bisa mengundang Raja Miao Jangan salahkan aku karena tidak sopan Xia Chao akhirnya berkompromi Melihat Xia Chao mengangguk setuju Xiaolan menghela nafas lega Xiaolan mengangguk dan menyetujui Xia Chao Lalu memandang Dalitu Dalitu, pergi dan undang ayah angkatku untuk memimpin pernikahan untukku Kamu harus cepat Saat berbicara dengan Dalitu Xiaolan terus mengedipkan mata Dia tidak meminta Dalitu untuk menemukan Raja Miao Raja Miao sudah mati Dan tidak mungkin menemukannya Dia meminta Dalitu untuk menemukan Chen Ping dan melihat Melihat kemana Chen Ping pergi Hanya Chen Ping yang bisa menyelamatkan mereka sekarang Dali mengangguk, berbalik dan pergi Sementara Xiaolan dan yang lainnya di desa Miao Dikelilingi oleh orang-orang Tianwumen di aula Menunggu dengan tenang Pada saat ini, Chen Ping masih terjebak di mata air Untuk melepaskan diri dari formasi Chen Ping mencoba yang terbaik Sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba Dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu formasi Dan kura-kura besar itu berenang tepat di depannya Dan Chen Ping tidak berani menembak kura-kura besar itu Chen Ping sudah sangat cemas Dia tidak tahu sudah berapa lama Dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada Xiaolan di atas Jika Xiaolan benar-benar digantikan oleh Xia Chao itu Chen Ping takut dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri Lagipula, dia didorong untuk membiarkan Xiaolan datang beribadah bersama Xia Chao Chen Ping tiba-tiba berteriak dengan cemas Kamu kura-kura mati, aku akan berjuang untukmu Chen Ping meraung, cahaya kemasan samar meletus dari tinjunya Dan kemudian dia mengayunkan pukulan Demi pukulan ke arah kura-kura yang berenang lambat Bang-bang-bang, pukulan mengalahkan pukulan untungnya Musim seni ini penuh dengan energi spiritual Dan energi spiritual yang dikonsumsi oleh Chen Ping Dapat dikompensasikan dengan perputaran cepat seni kondensasi jantung Saat Chen Ping meninju kura-kura Lingkaran sihir di kulit kura-kura juga mulai sering berkedip Segera, Chen Ping sudah terluka dan darah terus mengalir keluar Tetapi Chen Ping menggertakkan giginya Amarah di hatinya membara Dia tidak bergeming sama sekali Dan dia masih meninju Pada saat ini, Chen Ping seperti binatang buas Matanya merah Dan dia telah mengabaikan keselamatannya sendiri Dia tidak ingin terjebak di sini selamanya Tiba-tiba, sedikit suara membuat Chen Ping yang marah langsung tenang Chen Ping melihat dari dekat dan menemukan bahwa kura-kura renang besar Memiliki retakan pada cangkang kura-kura saat ini Chen Ping sangat gembira, dia pikir dia tidak bisa menyakiti kura-kura besar Sekarang tampaknya kura-kura besar itu tidak terkalahkan Melihat kulit kura-kura dari kura-kura besar telah retak Kekuatan di tangan Chen Ping meningkat lagi Tubuh Chen Ping sudah meneteskan darah dari energi dalam formasi Tetapi Chen Ping tidak peduli Chen Ping meninju kura-kura besar dengan pukulan demi pukulan Kura-kura besar, yang pada awalnya tidak memiliki perasaan Akan bergetar setelah ditinju oleh Chen Ping Dan bahkan membuat beberapa suara aneh di mulutnya Seperti melolong Setelah Chen Ping meninju puluhan pukulan Akhirnya cangkang kura-kura besar itu pecah berkeping-keping dan jatuh Dan setelah kura-kura besar itu menjerit Tubuhnya dengan cepat tenggelam Saat cangkang kura-kura pecah Cahaya kemasan di seluruh Chen Ping menghilang Dan belenggu lingkaran sihir juga menghilang Chen Ping melihat kura-kura besar itu ingin tenggelam di bawah air Dan melarikan diri Jadi dia mengejarnya dengan cermat Ada kepanikan di mata kura-kura besar Tidak ada perlindungan dari kulit kura-kura Dan tidak ada lingkaran sihir di kulit kura-kura Kura-kura besar ini seperti ikan di talenan Dan tidak bisa melarikan diri sama sekali Baru saja kamu menjebakku dengan lingkaran sihir Apakah kamu ingin lari sekarang? Lihat apakah aku tidak merebusmu menjadi subbajingan? Chen Ping mencoba yang terbaik untuk mengejar kura-kura besar Meraih kepala kura-kura dengan satu tangan Dan bersiap untuk meninju kura-kura besar Sampai mati dengan tangan lainnya Tanpa cangkang kura-kura yang keras Kura-kura besar itu sama sekali tidak tahan dengan pukulan Chen Ping Tetapi ketika Chen Ping hendak membunuh kura-kura besar Kura-kura besar itu mengeluarkan rengekan Diikuti oleh mulut, manik-manik sebening kristal Hanya seukuran ibu jari yang keluar dari mulut kura-kura besar Melihat ini, Chen Ping meraih manik-manik itu dan melihatnya dengan cermat Dia tidak tahu apa itu Tetapi dia bisa merasakan aura yang memancar dari manik-manik itu Melihat Chen Ping meraih manik-manik itu Kura-kura besar itu segera keempat kakinya Seolah memohon Chen Ping untuk melepaskannya Chen Ping melihat manik-manik di tangan dan melepaskan kura-kura besar Demi hadiahmu, aku akan menyelamatkan-menyelamatkan Melihat Chen Ping melepaskan dirinya Kura-kura besar itu menganggup dan berterima kasih kepada Chen Ping lagi dan lagi Tetapi ketika Chen Ping melanjutkan ke hilir Kura-kura besar itu tampak agak membingungkan untuk dihadapi Chen Ping Chen Ping tidak mengerti Mengapa kura-kura besar ini dihentikannya Tepat ketika Chen Ping bingung Tiba-tiba datang dari kedalaman mata air Diikuti oleh gelombang kejut besar Yang secara langsung mengejutkan telinga Chen Ping Dan seluruh orang hampir bingsan Setelah mendengar auman ini Kura-kura besar itu berenang menjauh dengan panik Dan berenang ke permukaan air dengan cepat Chen Ping mengangkat kepalanya untuk membangunkan dirinya sedikit Melihat mata air tanpa dasar Chen Ping ragu-ragu Raungan yang baru saja datang dari bawah begitu kuat Sehingga Chen Ping tidak tahu bahaya apa yang akan ada di bawah Saat Chen Ping menyelam lebih dalam dan lebih dalam Ruang di bawah menjadi lebih besar dan lebih besar Dan udara bersinar dengan cahaya yang jernih Apa itu tiba-tiba Chen Ping melihat bahwa di bawah mata-mata air Pedang yang memancarkan cahaya biru muda ke dalam batu besar Dan energi spiritual yang kuat di udara yang dipancarkan oleh pedang ini Pedang, itu pasti pedang Chen Ping sangat gembira Dia kebetulan kehilangan senjata sekarang Dan ketika dia melihat pedang ini Chen Ping sangat menyukainya Chen Ping dengan cepat berenang ke arah pedang Ketika dia hanya belasan meter dari pedang Dia memperhatikan kali ini pedang itu diukir dengan kata-kata Zan Longjian Pedang pembunuh naga, Chen Ping awal Mungkinkah pedang ini bisa membunuh naga? Chen Ping sedikit tidak yakin dalam masyarakat saat ini Naga telah lama menjadi legenda Dan dikatakan bahwa naga raksasa itu kuat Dan dapat menyemburkan api dan udara Tapi tidak peduli apakah itu bisa membunuh naga atau tidak Pedang ini jelas bukan benda biasa Dan Chen Ping menyukainya sekilas Tetapi ketika Chen Ping memaksakan kekuatan untuk mengeluarkan pedang pembunuh naga Tiba-tiba-tiba besar mengirim Chen Ping terbang keluar Segera setelah itu, dasar air jatuh untuk sementara waktu Dan segera seseorang yang mengembun dari mata air perlahan muncul Pria ini memegang-memegang bahwa di depan Menjulang di bawah air Dan Chen Ping hanya bisa samar-samar melihat itu adalah sosok manusia Orang yang pedang naga, membunuh tanpa ampun Diiringi suara serak lelaki tua Sosok manusia yang menjulang tiba-tiba ditebas dengan pisau Tanda air melintasi dasar air dan langsung menuju Chen Ping Chen Ping terkejut dan buru-buru menghindar ke samping Ada suara yang memekakkan telinga Dan kemudian seperti ledakan bola meriam Dan sebuah kawah besar muncul langsung di dasar air Anda harus tahu bahwa ini di dasar udara Ada ketahanan udara Dan pisau ini masih memiliki kekuatan yang sangat besar Yang menunjukkan kecilnya kekuatannya monster humanoid yang terkondensasi oleh mata air ini HMPH, itu hanya kesadaran Kamu berani-beraniku Tubuh Chen Ping memancarkan cahaya-cahaya samar Diikuti oleh teriakan marah Dan meninju monster humanoid itu Dengan ledakan keras Monster humanoid itu langsung oleh pukulan-pukulan Chen Ping Berubah menjadi dasar air yang jumlahnya terhitung Dan bercampur dengan mata air Sangat rentan, Chen Ping dingin Tapi segera di belakang Chen Ping Monster humanoid itu kembali mengembun Dan menyayat bahu Chen Ping dengan pisau Olah-olah tubuh Chen Ping dipukul dengan keras Dia jatuh ke dasar mata air Dalam seolah-olah dan sedimen Di bawahnya juga berguling-guling Mata air yang jernih menjadi sangat keruh Aula Tianwoman Satu jam berlalu dengan cepat Tetapi dalitu masih belum muncul Yang membuktikan bahwa dia masih belum menemukan jejak Chen Ping Chen Ping, bajingan ini Aku harus membunuhnya ketika aku melihatnya Wajah Xiaolan penuh dengan pujian Sudah setu jam Apakah Raja Miao masih di sini? Pada saat ini, Xia Chao memimpin seseorang ke Aula Mungkin di jalan, kita akan menunggu Xiaolan berkata dengan tergesa-gesa Apakah Anda menganggap saya sebagai anak berusia 3 tahun? Bisa jauh jarak dari desa Miao ke Tianwoman Dengan kekuatan tuan besar mereka Hanya butuh setengah jam untuk bola balik Xia Chao mengangkat sudut mulutnya Xiaolan tidak mengatakan apa-apa Dia menggigit dengan erat Cemas di dalam hati Oke, jangan sampai aku kasar sama kamu Cepat pakai hijab Waktunya akar Melihat Xiaolan tidak berbicara Xia Chao berkata dengan tidak sabar Tuan Xia, kami Aku berkata Aku tidak akan menunggu Tidakkah kamu mendengar? Xia Chao memelototi Xiaolan dan meraum marah Xiaolan tahu dia tidak bisa menunda-nunda Jadi dia mencintaimu Xia Chao, aku tidak akan menikahimu Jika kamu menginginkanku Hanya bisa mendapatkan aku Setelah Xiaolan selesai berbicara Dia tiba-tiba berlatih ke lehernya Melihat ini, Xia Chao melangkah maju dan memukul bahu Xiaolan Menyebabkan belati di tangan Xiaolan langsung jatuh ke tanah Ketika anggota desa Miao melihat ini Mereka menunjukkan senjata mereka dan bersiap untuk menghadapi segera Tetapi mereka dengan cepat ditundukkan oleh orang-orang Tianwumen Xia Chao mengendalikan Xiaolan dan berkata dengan motivasi main-main Kamu ingin mati Itu tidak mudah Ketika aku kehabisan kamu Apakah kamu hidup atau mati tidak ada hubungannya denganku Setelah selesai berbicara Xia Chao langsung membawa Xiaolan Dan berjalan menuju kamar tidur di belakang Lepaskan aku Dapatkan aku Xiaolan berteriak Tetapi dikendalikan oleh Xia Chao Xiaolan tidak bisa bergerak sama sekali Setelah kamar memasuki Xia Chao melemparkan Xiaolan langsung ke tempat tidur Membocorkan Xiaolan seperti binatang buas Seperti membocorkan mangsanya Melihat mata Xia Chao membuat Xiaolan gemetar ketakutan Berdiri Taat Kamu masih bisa bertahan Kalau tidak akan membuat buruk lebih buruk daripada kematian Xia Chao mengancam Xiaolan Kamu tidak mau seperti ini Aku takut setengah mati Aku akan takut Karena kamu menyukaiku Kamu harus memperlakukanku dengan baik Kamu hanya ingin tidur denganku Aku bisa memuaskanmu Tiba-tiba Xiaolan Yang berada di tempat tidur Berbicara dengan lembut Penuh perhatian Dia menunjukkan tubuhnya Dan menunjukkan berbagai perasaan asmara Jika seorang pria melihat Xiaolan seperti ini Dia pasti tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri Ini adalah persona Xiaolan Dia bukan lawan Xia Chao Dalam hal kekuatan Xiaolan Hanya bisa menampilkan persona ya sendiri di Xia Chao Di depan personanya sendiri Tidak ada pria yang tidak mau berkompromi Kecuali orang cabul Chen Ping Melihat Xiaolan seperti itu Xia Chao Yang awalnya ganas Tiba-tiba menjadi sedikit lamban Dan mengungkapkan Xiaolan dengan senyum jahat Kecantikan kecil Aku waktu sampai mati Cepat dan bersenang-senang denganku sekarang Setelah berbicara Xia Chao menuju Xiaolan Xiaolan bangun dengan tergesa-gesa Tetapi Xia Chao mengambil alih dan tidak bisa membawa diri Xia Chao membocorkan Xiaolan dengan licin Dan menyentuh pinggang Xiaolan dengan setu tangan Mencoba memegang Xiaolan di lengannya Jangan khawatir Ayo minum anggur dulu dan sesuaikan asteris-asteris Xiaolan mendorong Xia Chao menjauh Oke Xia Chao menganggup lagi dan lagi Xiaolan berjalan menuju lemari anggur di kamar Dan membukanya langsung dengan sebotol anggur merah Perlu menunda sekarang Berharap Dalitu dapat menemukan Chen Ping Melihat Xiaolan mengambil anggur merah Sudut mulut Xia Chao berkedut Segera Xiaolan membuka anggur merah Menuangkan dua gelas Dan membawanya ke Xia Chao Taatilah Aku akan memuaskanmu Xiaolan mengernyetkan alis ke arah na Xia Chao Dan langsung membuat na Xia Chao terpesona Taati Aku akan patuh Xia Chao mengangguk putus asa Minumlah denganku Jangan lakukan apapun denganku Kau tahu, melihat Xia Chao seperti itu Xiaolan mengangkat wajahnya dengan bangga Tahu-tahu Xia Chao masih mengangguk Xiaolan mempersembahkan anggur merah itu kepada Xia Chao Yang meminum semuanya Melihat ini Xiaolan juga meminum anggur merah di tangan Dan kemudian Xiaolan mengisi gelas anggur lagi Dia berencana untuk membuat Xia Chao ini dalam keadaan mabuk Agar dia bisa dibawa sendiri Tetapi ketika Xiaolan tidak ingin membiarkan Xia Chao minum lagi Tiba-tiba Xiaolan merasa pusing dan lemah Dan anggur-anggur dijatuhkan ke tanah Anggur ini? Apakah ada yang salah dengan anggur ini? Xiaolan kaget Dia tahu dia seperti ini karena ada yang salah dengan anggurnya Hahaha, aku sudah lama berada di anggur Dan aku tidak berpikir kamu akan meminta minum sendiri Xia Chao berhenti-berhenti pura saat ini Dan langsung tertawa Kamu, kamu belum menangkap pesonaku? Xiaolan terkejut Bagaimana mungkin Xia Chao tidak menanggapi pesonanya? Sejujurnya, pesonamu hanya berguna untuk pria Tapi sekarang aku bukan pria sejati Ketika Xia Chao mengatakan ini lagi Dia tidak memiliki rasa malu sedikitpun Sebaliknya, dia berpuas diri Lalu mengapa kamu ingin menikah denganku? Xiaolan mengungkapkan Xia Chao dengan kaget Tidak mengerti mengapa Xia Chao ingin menikahinya Karena dia bukan seorang pria lagi Tentu saja itu untuk Yin Qi di tubuhmu Kamu dilahirkan untuk menjadi seseorang yang menawan Aku punya Yin Qi pada gadis sepertimu Tapi itu adalah sumber kultivasi terbaikku Xia Chao mengangkat sudut-sudut Setelah aku menyerap Yin Qi di tubuhmu Aku akan mampu menembus ranah Wu Zhong Dan menjadi Wu Zhong termuda di seluruh dunia seni bela diri Xiaolan mendengarkan kata-kata Xia Chao dengan ketakutan di matanya Dia ingin memeriksakan diri Tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali Dia ingin bunuh diri dengan menggigit lidahnya Tetapi bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membunuh diri pada saat ini Jangan berpikir untuk berjuang Terima saja takdirmu Setelah Xia Chao berbicara Dia tiba-tiba menjentikkan jarinya Dan kemudian pusaran muncul di udara Berputar-putar di atas kepala Xiaolan Di musim semi Chen Ping telah bertarung dengan monster humanoid Yang dipadatkan oleh pegas untuk waktu yang lama Hanya saja Setiap kali Chen Ping menghancurkan monster humanoid Monster humanoid itu akan segera mengembun lagi Tidak peduli apa yang dilakukan Chen Ping Sama sekali tidak ada cara untuk benar-benar menghancurkan monster humanoid Kekuatan spiritual dalam dantian Chen Ping menurun dengan cepat Dan teknik jantung terkonsentrasi berjalan dengan cepat Tetapi masih tidak dapat menghonsumsi-konsumsi besar-besaran Chen Ping Wah, aku hanya menyadari kesadaran ilahi Tidak terlihat dan tidak bisa mengalahkanku Kamu tidak bisa mengalahkanku Jangan memata-matai pedangku Kata monster humanoid Dahi Chen Ping penuh keringat Dan wajahnya sangat serius Monster humanoid yang abadi dan selalu bisa hidup kembali Tepat ketika Chen Ping berpikir Monster humanoid itu menebas Dan Chen Ping menghindar Diikuti oleh pukulan lain yang langsung menghancurkan monster humanoid itu Tapi segera, mata air mengembun lagi dan menjadi sama seperti sebelumnya Dan setiap kali Chen Ping meninju Kekuatan spiritual di dantiannya sedikit berkurang Aku bilang, kamu tidak bisa melawanku Jangan buang waktumu Monster humanoid berkata perlahan Musim semi ini mungkin Selama ada mata air, aku bisa hidup selamanya Apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk mengalahkan mata air? Kata-kata monster human itu membuat mata Chen Ping berbinar seketika Dan dia memikirkan sesuatu Chen Ping, saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih atas pengingat Anda Meskipun saya tidak dapat mengalirkan mata air Saya memiliki cara untuk memiliki mata air dari saya Setelah Chen Ping selesai berbicara Kekuatan spiritual yang sangat besar terpancar dari tubuh Tanpa kekikiran sedikitpun Chen Ping memaksa semua kekuatan spiritual keluar dari tubuh Segera, tubuh Chen Ping membentuk penutup pelindung yang beberapa meter persegi Dan mata air di sekitarnya diperas ke tempat lain Tidak ada setetes mata udara di sekitar Chen Ping Dan mereka semua tertutup oleh penutup pelindung Tidak ada mata air Dan monster humanoid memandang Chen Ping dengan panik Sayang, apa yang kamu coba lakukan? Pedang pembunuh naga ini milik orang tua ini Karena jiwaku rusak, aku tersembunyi pedang pembunuh naga di sini Kamu bagaimana kamu bisa mencurinya? Sejak aku melihatnya, itu membuktikan bahwa aku memiliki hubungan dengan pedang ini Pedang yang begitu bagus sepertinya di sini Ini sia-sia, Chen Ping tersenyum dingin Ditutup pelindung ini, tidak ada mata air Dan monster humanoid tidak memiliki kemampuan untuk bangkit kembali Kamu berani mengambil pedangku Aku akan membunuhmu Monster humanoid itu sangat marah dan menebas Chen Ping dengan pisau Akibatnya, Chen Ping menghancurkannya dengan pukulan lain Dan semua tetesan udara yang langsung diserap oleh penutup pelindung Dan monster humanoid tidak pernah muncul lagi Chen Ping sangat gembira ketika melihat ini Dan berjalan menuju pedang pembunuh naga Ketika Chen Ping mendekati pedang pembunuh naga Pedang pembunuh naga mengeluarkan suara berdengung Dan bilahnya sedikit bergetar Seolah-olah menanggapi Chen Ping Tapi Chen Ping menarik kekuatan untuk menarik pedang naga Dan anti guncangan besar yang langsung membuat Chen Ping terbang Bagaimana ini, Chen Ping mengerutkan kening Sekarang monster humanoid telah dimusnahkan Mengapa dia tidak bisa menghunus pedang Melihat pedang pembunuh naga di pedang Chen Ping mengingat sesuatu Menggigit jarinya, dan meneteskan setetes darah ke pembunuh naga Tiba-tiba, pedang pembunuh naga bergetar hebat Dan Chen Ping mendapatkan setetes darah itu Yang langsung diserap oleh pedang pembunuh naga Dan kemudian pedang pembunuh naga berubah menjadi warna merah Ada ledakan hebat, dan gelombang kejut besar langsung menjatuhkan Chen Ping Dan penutup di sekitar Chen Ping langsung hancur Ketika Chen Ping dengan susah payah Dia menemukan bahwa pedang pembunuh naga terbang ke arahnya dengan cepat Begitu Chen Ping memanfaatkan Dia langsung pedang pembunuh naga Dan Chen Ping bisa merasakan hubungan dengan pembunuh naga dalam Segera, Chen Ping melihat bahwa darah tubuhnya mengalir melalui pedang pembunuh naga Seolah-olah pedang pembunuh naga telah menjadi bagian dari tubuhnya Perlahan, pedang pembunuh naga menjadi semakin lemah Dan akhirnya menghilang Tapi saat ini, Chen Ping masih bisa merasakan bahwa pedang pembunuh naga ada di tangan Anda Dan kekuatan spiritual yang dikonsumsi oleh dirinya sendiri juga memenuhi seluruh dantian di dalam Apakah ini kesatuan manusia dan pedang? Chen Ping gagasannya Dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangan Chen Ping Chen Ping sangat gembira di dalam hati Ini hanya pedang Dengan pedang ini, Chen Ping dapat dengan mudah membunuh Wu Zong yang baru saja membunuh Segera, mata air di mata air mengalir kembali dengan cepat ke tempat di mana pedang dimasukkan Yaitu, di dalam mata air menjadi kering Dan tidak ada lagi setetes mata air yang terlihat Chen Ping di atas kepalanya Dan beberapa melihat keluar dari mata air Pada saat ini, mata air di bawah mata air sangat kering Dan tidak ada noda air yang Dan energi spiritual yang kaya dari Tian Wu Men menghilang pada saat ini Bahkan Chen Ping mencoba yang terbaik untuk merasakannya Dia hanya bisa merasakan aura tipis antara langit dan bumi Jika energi spiritual sebelum Tian Wu Men adalah semua Karena naga ini, pedang pembunuhan Di kamar Xia Chau Xia Chau sangat gembira saat melihat Yin Qi di tubuh Xiaolan terus-menerus menyerap ke dalam pusaran Tidak lama lagi dia akan menjadi Wu Zong termuda di dunia seni bela diri Dan akan menjadi seorang jenius yang membuat iri semua orang Meskipun Xia Chau kehilangan kemampuannya sebagai seorang pria untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat Untuk ini, Xia Chau lebih menghargai kekuatannya Di dunia seni bela diri, hanya kekuatan yang menyenangkan Dan wanita itu apa-apa Tetapi pada saat ini, pintu kamar Xia Chau tiba-tiba terbuka Melihat ini, Xiaoburu-buru mengambil alih Mengambil pusaran udara kembali Dan memelototi penyusup, kamu bajingan? Apakah kamu tidak tahu cara mengetuk pintu? Xia Chau berkata dengan ekspresi dingin Tuan muda tertua, itu tidak baik Shen Kuan, ada masalah dengan Shen Kuan di belakang kita Dan sekarang tidak ada setetes air pun Pengunjung dengan memperhatikan Xia Chau dan berkata Apa? Xia Chau terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu Aku baru saja mendengar ledakan dari belakang Ketika aku menemukan, aku menemukan bahwa pegas itu hilang Pria itu kepala, Xia Chau melirik Xiaolan Menoleh ke orang yang datang dan berkata Bawa aku untuk melihat, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi Bagi Tian Wumen, Shen Kuan adalah fondasi sekte mereka Dengan musim semi ini, kekuatan banyak murid Tian Wumen telah meningkat pesat Membuat Tian Wumen terus menempati peringkat tinggi di antara banyak sekte di barat daya Tapi sekarang mata air telah menghilang, yang mengejutkan Xia Chau Jika sekarang ayahnya kembali, bagaimana dia menjelaskannya Tepat setelah Xia Chau pergi dengan pengunjung, sesosok muncul dari jendela Chen Ping yang datang, Xiaolan benar-benar tidak berdaya saat ini Dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara Melihat Chen Ping datang, tidak ada kejutan di matanya Tetapi dia memelototi Chen Ping dengan marah Chen Ping melihat Xiaolan yang lumpuh Dan buru-buru merasuki tubuh Xiaolan Yang membuat Xiaolan pulih Chen Ping, kamu bajingan Setelah Xiaolan pulih, hal pertama yang dia lakukan adalah meninju Chen Ping Chen Ping buru-buru mundur Aku menyelamatkanmu, mengapa masih memukuliku Ini balas dendam kamu Kamu bajingan, kemana saja kamu, kemana saja kamu Kamu mengatakan ada sesuatu yang salah Aku kehilangan nyawaku Xiaolan membocorkan Chen Ping dengan marah dan meraum Tidak apa-apa, aku tahu Xia Chau bukan lagi laki-laki Jadi dia tidak bisa melakukan apapun padamu Sekarang aku akan membawamu ke sana dan membalas dendammu Chen Ping tersenyum Dia bisa mengerti mengapa Xiaolan marah Kamu harus membunuh orang itu untukku Dan aku akan melihatnya mati Xiaolan menggertakkan giginya Tidak masalah, Chen Ping menganggup Di belakang balai Tianwoman, mata air yang mengalir terus-menerus Sekarang tidak ada setetes air pun Dasar yang kering dari kolam mata air terbuka di luar Dan sepertinya tidak pernah ada air Xia Chau melihat pemandangan di depan dengan ekspresi serius Dan perlahan-lahan memasukkan ke dalam pegas Hanya untuk melihat di dalamnya gelap Dan dia tidak melihat apapun dengan jelas Xia Chau mengambil batu besar dan melemparkannya ke bawah Dengan suara geo mericik Tidak ada suara air yang membuktikan bahwa tidak ada air di mata air Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Xia Chau meraum, dia menginginkan penjelasan Tuan, seseorang baru saja mendengar ledakan Mungkin seseorang meniup mata air Jadi mata air itu bocor ke sungai bawah tanah Pada saat ini, seorang guru besar datang dan mengungkapkan pendapatnya Siapa itu? Siapa yang melakukannya? Apa kalian semua benar-benar kering? Xia Chau meraum dan kutukan murid Tianwoman Tanpa mata air ilahi ini Apa yang akan mereka lakukan setelah Tianwoman? Pada saat ini, sebuah suara samar datang Semua orang mencari suara itu Dan menemukan bahwa di atas batu besar Chen Ping Zheng memandang orang-orang Tianwoman dengan jijik Di samping Chen Ping Xiaolan berdiri di sana dengan kemarahan di matanya Menatap Xia Chau dengan erat Dan semua orang di desa Miao diselamatkan oleh Chen Ping Dan berdiri di belakang Chen Ping Ketika Xia Chau melihat bahwa Xiaolan dan desa Miao diselamatkan Dia tertegun sejenak Dan kemudian berkata kepada Chen Ping Nak, siapa kamu? Mengapa kamu menghancurkan Tianwoman Shen Kuanku Dan menyelamatkan orang-orang desa Miao ini? Aku bukan seseorang? Aku hanya tidak menyukaimu Apa tidak apa-apa? Chen Ping mengangkat sudut mulutnya Begitu kata-kata ini keluar Xia Chau langsung tercengang Dia telah melihat Chen Ping Pada saat itu Raja Miao mengatakan bahwa orang ini adalah orang gila Dan ketika dia diseret Dia merasa malu Tetapi sekarang dia seperti itu Orang gila Dia berani mengikuti dirinya sendiri seperti ini Ba Jingan Mengapa kamu berbicara dengan tuan muda kita? Ini Tianwoman Siapa yang berani tidak menghormati tuan muda tertua kita disini? Kamu mencari kematian Mengatakan bahwa tuan muda tertua kita akan dihukum oleh sembilan klan Murid-murid Tianwoman mengeluarkan senjata mereka satu demi satu Dan satu demi satu mengambil kesempatan untuk memuji Xia Chau Menghadapi orang-orang yang menyanjung di Tianwoman Chen Ping tidak bisa menahan senyum dan berkata Kamu masih meneriaki tuan muda Tetapi kamu tidak tahu bahwa tuan mudamu bukan lagi seorang pria Dia sekarang adalah seorang kasim yang bukan yin atau yang Jika kamu tidak percaya Kamu bisa membiarkan tuan muda tertuamu melepas celananya dan kamu akan tahu Kata-kata Chen Ping mengejutkan banyak murid Tianwoman Tidak banyak orang di Tianwoman yang tahu tentang praktik sihir Xia Chau Tetapi hanya sedikit orang yang tahu Jadi ada reaksi besar Kamu bajingan Kamu sedang mencari kematian Wajah Xia Chau berapi-api ketika semua orang di Tianwoman memandangnya Dan dia tidak bisa menahan amarah Dan momentum di tubuhnya langsung meningkat Saya pikir andalah yang mencari kematian Setelah Chen Ping selesai berbicara Tubuhnya melayang ke bawah Dan kemudian dia meninju Xia Chau dengan pukulan Xia Chau dikejutkan oleh angin yang menderu Dia tidak pernah memikirkan orang gila dengan energi setinggi itu Dalam kepanikan Xia Chau buru-buru menghindar Terlihat sangat malu Wah, siapa kamu? Apa hubungannya dengan desa Miao? Xia Chau tidak tahu kapan tuan muda seperti itu muncul di desa Miao Aku tidak ada hubungannya dengan desa Miao Aku hanya melihatmu sebagai pria yang bukan laki-laki atau perempuan Aku ingin memberimu pelajaran Chen Ping berkata dengan jijik Mata Xia Chau sedikit menyipit Tetapi dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan terhadap Chen Ping Karena seseorang yang begitu muda dan kuat Pasti bukan orang biasa Dia seharusnya adalah putra dari sekte atau keluarga Sekarang Tianwoman sedang berkembang Jadi Xia Chau tidak ingin memprovokasi musuh yang kuat ke Tianwoman Kalau begitu kamu pasti ada di sini untuk Xiaolan, kan? Xia Chau melirik Xiaolan di sebelah Chen Ping Sudah ku bilang, wanita ini terlahir dengan tubuh yang menawan Dia bisa melakukan pesona Kamu tidak jatuh cinta padanya Kamu akan tertipu olehnya Dia terpesona Berhentilah berbicara omong kosong Saya ingin terpesona Dapatkah Anda melakukan sesuatu? Saya telah mematakan semua mata air sekte Tianwu Anda Dan Anda tidak berani melakukannya dengan saya Bukankah itu terlalu pengecut? Jika kamu tidak berani melakukannya, berlutut, beri aku koutau, dan aku akan melepaskanmu Chen Ping berkata dengan tidak sabar, wajah Xia Chau menjadi dingin Dan dia berkata dengan muram, wah, kamu mencari kematian Setelah berbicara, tubuh Xia Chau langsung bergerak ke arah Chen Ping Dan menepuk dada Chen Ping dengan telapak tangan Ada lampu merah samar berkedip di telapak tangan Xia Chau Dan sepertinya dia menggunakan sihir Sudut mulut Chen Ping berkedut Tapi dia tidak menghindar atau menghindar Dengan kekuatan dari master besar Xia Chau Dia tidak bisa mematahkan tubuh kuat Chen Ping sama sekali Dengan suara teredam Telapak tangan Xia Chau menghantam dada Chen Ping dengan keras Tetapi yang mengejutkan Xia Chau Telapak tangan ini tidak melukai Chen Ping sedikit pun Dan tubuh Chen Ping bahkan tidak bergerak Wajah Xia Chau terkejut Tubuhnya buru-buru mundur Dan dia mengungkapkan Chen Ping dengan ngeri Siapa kamu Bagaimana kamu bisa memiliki tubuh yang kuat Aku mengatakan semuanya Kamu tidak pantas tahu Chen Ping penuh dengan ekspresi Wajah Xia Chau menjadi semakin jelek Dan sudut mata terus berkedut Apakah kamu memakanku Jangan lupa bahwa ini adalah Tian Wu Men Suara Xia Chau sangat dingin Chen Ping mempermalukannya lagi dan lagi Dan Xia Chau juga mulai marah Hanya pria sepertimu yang mengandalkan penyerapan Yin Qi wanita untuk berlatih Aku merasa jijik ketika melihatnya Membunuhmu Aku benar-benar takut aku kotor Chen Ping pura-pura muntah dan berkata Bagaimana kamu tahu Xia Chau terkejut Metode kultivasinya sangat menghina di dunia seni bela diri Jika menyebar Bagaimana mungkin Xia Chau berada di dunia seni bela diri Mengapa Tian Wu Men masih di dunia seni bela diri Aku tahu itu lebih dari itu Kamu menggunakan mata air untuk menarik banyak gadis mandi Dan mengambil kesempatan untuk menyerap Yin Qi mereka untuk berlatih Aku tahu semua ini Chen Ping menyipitkan matanya Setelah Xia Chau mendengar ini Niat membunuh langsung bangkit dari tubuhnya Para murid Tian Wu Men mematuhi perintah Menjaga gerbang gunung Dan tidak pernah membiarkan siapapun pergi Xia Chau boleh memilih untuk membunuh Dia ingin membunuh semua orang yang bukan dari Tian Wu Men Dan rahasianya tidak bocor Jangan repot-repot Mereka tidak bisa menghentikanku sama sekali Kamu harus mengeluarkan kartu trufmu Aku akan melihat bagaimana sihir yang kamu latih Dengan mengorbankan kemampuan priamu Bagaimana? Chen Ping tersenyum ringan Oke, kalau begitu aku akan menunjukkan padamu Setelah Xia Chau berbicara Aura tubuhnya tiba-tiba berubah Dan kemudian seluruh orang tampak suram dan menakutkan Dan tubuhnya mengembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata Dengan ekspansi tubuhnya Kekuatan Xia Chau juga terus meningkat Dan paksaan menyebar di sekelilingnya Melihat ini Seorang Grandmaster besar Tian Wu Men Berteriak dengan tergesa-gesa Dan memimpin murid-murid Tian Wu Men lainnya Untuk mundur ke jarak Dia tahu bahwa sihir yang dipraktikan Xia Chau Sangat mengerikan dan berdarah Jadi dia memanggil semua orang di Tian Wu Men untuk mundur Paksaan yang menakutkan membuat banyak orang di desa Miao Merasa sesak nafas Bahkan lima master besar Yang juga master besar Tertawa kening setelah merasakan paksaan yang berasal dari Xia Chau Seperti gunung menekan bahu mereka Wah, kamu tahu terlalu banyak Jadi kamu harus mati Setelah Xia Chau selesai berbicara Tubuh besar itu berguling langsung ke arah Chen Ping Seperti banteng gila, mengamuk Ditemani oleh tubuh Xia Chau Aliran energi Yin naik ke langit, langsung berubah menjadi hantu dengan gigi dan cakarnya Dan pada saat yang sama menggigit Chen Ping Melihat adegan ini Xiaolan di sebelah Chen Ping sangat terlihat di wajahnya langsung pucat Sementara banyak orang Miao lainnya memejamkan mata Meskipun mereka melihat racun sepanjang hari Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu menakutkan Hantu dan cakar itu langsung menyerang Chen Ping Dan kemudian masuk ke tubuh Chen Ping Pada saat yang sama Tubuh Xia Chau juga tiba di depan Chen Ping Dan memuji wajah Chen Ping dengan telapak tangan Aku telah dihantam oleh seratus hantu Mari kita lihat bagaimana kamu bisa hidup Mata Xia Chau penuh kebanggaan Dan telapak tangan diarahkan ke arah Chen Ping Juga menjadi sangat santai Di matanya, Chen Ping pasti akan mati Dan tidak ada yang bisa lolos dari hantu-hantunya yang menyayat hati Berdasarkan ini, kamu berani disebut palsu hanya hantu Chen Ping mendengarkan dingin Mengangkat dan menendang ke arah Xia Chau Xia Chau tidak punya waktu untuk bereaksi Jadi Chen Ping menendangnya dan terbang keluar Tubuhnya yang besar terbang puluhan meter dan jatuh dengan keras ke tanah Xia Chau bangkit dari tanah Seteguk darah menyembur keluar Dan menatap Chen Ping dengan muram Saya telah dihantam oleh seratus hantu Dan Anda masih dapat merangsang kekuatan batin Anda Anda benar-benar meremehkan Anda Tetapi segera Anda akan merasakan datangnya kematian Xia Chau menatap Chen Ping dengan dingin Tidak ada yang bisa lolos dari serangan jantungnya Namun, setelah menunggu beberapa menit Chen Ping tidak menunjukkan perbedaan sedikitpun Yang mengejutkan Xia Chau Jangan tunggu, kamu yang disebut hantu memakan hatimu Itu sudah menjadi makanan Cina perutku Dan jika kamu memiliki keterampilan lain Terus gunakan Jika kamu tidak memilikinya Maka aku akan membunuhmu Dan juga waktu untuk pergi Chen Ping tersenyum ringan Bagaimana bisa? Mata Xia Chau melebar Dia tidak ragu untuk menghonsumsiin di tubuhnya Tetapi itu tidak berpengaruh apapun pada Chen Ping Tidak ada yang tidak mungkin Semua racun di desa Miao kita tidak berpengaruh pada Chen Ping Kamu berengsek, dan bahkan lebih parah lagi Xiaolan mencibir Dia tahu bahwa Chen Ping adalah pria yang tak terkalahkan Dan bahkan lebah paling beracun di desa Miao tidak dapat membantu Chen Ping Yang disebut sebagai yinki Xia Chau tidak dapat menangani Chen Ping lebih jauh lagi Chen Ping, Xia Chau sedikit mengernyit Dia mendengar nama itu sangat familiar Tapi dia tidak bisa mengingatnya Pada saat ini, seorang mas terbesar Tian Umen berjalan ke telinga Xia Chau Dan membisikkan beberapa patah kata Kemudian wajah Xia Chau berubah secara dramatis Dan matanya menatap Chen Ping dengan kaget Kamu, kamu adalah Chen Ping yang membunuh Wu Zong Kin Xiaolin Xia Chau bertanya dengan heran Itu benar, itu kakekmu dan aku Chen Ping mengangguk Melihat pengakuan Chen Ping, wajah Xia Chau menjadi semakin sulit untuk dilihat Dan Tin Ju yang tadi mengepal perlahan-lahan mengendur lagi Meskipun dia sekarang memiliki reinkarnasi sihir Bagaimanapun, kekuatannya hanya Grandmaster kelas 7 Dan dia perlu menyerapin Xia Olan sebelum dia dapat menembus ranah Wu Zong Tapi Chen Ping di depannya adalah eksistensi yang telah membunuh Wu Zong peringkat pertama Bahkan jika Xia Chau menerobos Wu Zong Saya khawatir dia bukan lawan Chen Ping Xia Chau menatap Chen Ping dengan tenang Dia selalu ingin menjadi jenius di dunia seni bela diri Dan menjadi Wu Zong termuda di dunia seni bela diri Tetapi Chen Ping di depannya seumuran dengannya Tetapi dia sudah mampu membunuh Wu Zong Kesenjangan macam apa ini? Untuk mengetahui kekuatan Xia Chau Tetapi dengan mengorbankan kemampuan seorang pria Meskipun demikian, Xia Chau masih bukan tandingan Chen Ping Untuk sesaat, rasa rendah diri dan ketidakberdayaan memenuhi hati Xia Chau Aku bukan lawanmu, kamu bisa membawanya pergi Tian Wu Men ku tidak akan pernah menghentikanmu Xia Chau tahu bahwa jika Chen Ping ingin pergi Tidak ada seorang pun di Tian Wu Men yang bisa menghentikannya Jika ayahnya ada di sana, dia mungkin bisa melawan Chen Ping Tapi sayangnya ayahnya tidak ada di sana Dan semua leluhur lain dari sekte Tian Wu Tidak bisa mundur bertahun-tahun yang lalu Jadi tidak mungkin baginya untuk keluar sebagai Chen Ping, apakah saya mengatakan saya akan pergi? Chen Ping memandang Xia Chau dengan dingin Yin Qi di dalam dirimu itu juga merupakan sumber daya yang langka bagiku Apa kamu? Kamu juga seorang kultifator yang merebut Yin Kata Xia Chau di tengah jalan Tahu bahwa dia akan membocorkan mulutnya Segera menutup mulutnya Dan mengubah kata-katanya Kamu juga orang lain dalam kultifasi Sihir, bah, siapa sih yang mengolah hal-hal sampah semacam itu Aku pria yang serius Tapi aku hanya membutuhkan ini untuk latihan yang aku latih Chen Ping menarik napas dalam-dalam Xia Chau menatap Chen Ping Tentu saja dia tidak akan memberikan Chen Ping Yin Qi di tubuhnya Hanya itu yang dia miliki Para murid Tian Wu Men mematuhi perintah Dan menghentikannya dengan segala cara Xia Chau tiba-tiba memberi perintah Dan kemudian seluruh orang langsung bangkit dari tanah Dan berlari keluar gerbang gunung Selama dia lolos dari cakar Chen Ping Xia Chau akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam Ketika ayahnya kembali Tidak akan terlambat bagi ayah dan anak Untuk membalas dendam untuk Chen Ping Sama seperti tubuh Xia Chau melompat Dan hendak melarikan diri Chen Ping sudah lama berharap bahwa dia akan lari Dan pada saat yang sama dia melompat ke udara Dan langsung tiba di depan Xia Chau Dan kemudian menginjaknya dengan ganas Tubuh Xia Chau terhempas ke tanah dengan keras Dan dengan suara keras dan asap yang terus-menerus mengaduk Tubuh Xia Chau langsung terhempas ke tanah sedalam hampir satu meter Tuan muda tertua Ketika murid-murid Tian Wumen melihat ini Mereka melangkah maju dan menggali Xia Chau Tetapi pada saat ini Semua tulang Xia Chau patah Dan dia tidak tahan Jadi dia hanya bisa mengandalkan orang untuk mendukungnya Kamu masih ingin berlari di depanku Sudahkah kamu lari? Chen Ping menatap Xia Chau dengan dingin Chen Ping, biarkan aku pergi Kamu dapat mengambil semua barang di Tian Wumen Selama kamu membiarkan aku pergi Xia Chau mengikuti Chen Ping dan memohon Seperti kata pepatah Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun Selama Chen Ping membiarkannya pergi Dan ketika dia melangkah ke Wuzong Dia dan ayahnya mencari Chen Ping untuk membalas dendam Melepaskanmu? Chen Ping mengangkat sudut mulutnya Jika aku melepaskanmu, bukankah aku akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung Dan menyebabkan masalah untuk diriku sendiri? Setelah Chen Ping selesai berbicara Sosoknya tiba-tiba melintas dan dia datang langsung ke Xia Chau Beberapa murid Tian Wumen yang mendukung Xia Chau secara naluria ingin memblokir Chen Ping Tetapi sayangnya energi Chen Ping membuat murid-murid Tian Wumen ini terbang mundur Tanpa ada yang membantu Tubuh Xia Chau jatuh ke belakang dengan berat Tapi Chen Ping menahan kepalanya Xia Chau hanya merasakan hisapan besar Dan Yin Di dan Tianya terus naik keluar Dan langsung tersedot ke tubuh Chen Ping Kamu, kamu bisa menarik bintang asteris-asteris Mata Xia Chau penuh dengan ketakutan Tapi dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali Ketika orang lain di sekitar melihat bahwa Chen Ping benar-benar menyerap Yin Qi di tubuh Xia Chau Mereka tidak bisa tidak terpana Segera, Yin di tubuh Xia Chau disedot bersih oleh Chen Ping Dan tubuh Xia Chau jatuh dengan keras ke tanah setelah Chen Ping melepaskannya Tidak ada Yin Xia Chau tidak diragukan lagi seperti orang biasa saat ini Dan sekarang tulangnya hampir patah, sulit untuk berpikir tentang kultivasi Sekarang kamu telah menyedot Yin dari tubuhku Kamu bisa pergi sekarang Xia Chau berbaring di tanah Menatap Chen Ping dan berkata Meskipun tidak ada Yin Qi sekarang Dan tulang-tulangnya patah semua Api dendam di hati Xia Chau belum padam Balas dendam ini akan dibalaskan cepat atau lambat Ayo pergi Chen Ping mencibir Apakah saya mengatakan saya ingin pergi? Bagaimana saya bisa layak untuk ratusan gadis itu jika saya tidak membunuhmu? Apakah anda tahu rasa sakit apa yang akan mereka alami jika anda menyerap mereka? Yin Qi, Chen Ping berkata Tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya Dan kemudian pedang berkilauan perlahan muncul di tangan Chen Ping Sepertinya darah mengalir di pedang Pedang pembunuh naga yang baru ku dapat hari ini adalah pedang pengorbanan darah anakmu Setelah Chen Ping selesai berbicara Dengan lambayan pedang pembunuh naga di tangannya Cahaya merah naik ke langit Xia Chau melebarkan matanya dan meraung keras Segera, dengan suara gemuruh, cahaya merah menghilang Dan tubuh Xia Chau benar-benar menghilang Seperti menghilang dari udara Sial, pedang pembunuh naga ini terlalu kuat Itu juga pertama kalinya Chen Ping menggunakan pedang pembunuh naga Dan dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan memiliki kekuatan yang begitu besar Murid-murid Tian Wumen menyaksikan Xia Chau menghilang tepat di depan mata mereka Tidak meninggalkan tubuh di belakang Mata mereka melebar, dan mereka terjengang Tidak ada kekuatan, hanya jaringan pada saat ini Chen Ping seperti dewa yang turun dari bumi Sangat mengejutkan orang-orang ini di Tian Wumen Xiaolan juga membuka sedikit Dia tidak pernah berpikir bahwa pedang Chen Ping begitu kuat Sehingga langsung membanting orang ke tanah tanpa meninggalkan tulang Mengambil kembali pedang pembunuh naga Chen Ping melirik Xiaolan yang terkejut dan berkata Oke, Xia Chau sudah mati, kita harus pergi Xiaolan mengangguk dan mengikuti Chen Ping menuju luar gerbang gunung Tian Wumen Para anggota desa Miao mengikuti dari belakang Ketika lewat di depan murid-murid sekte Tian Wu itu Chen Ping menyukai yang membuat orang-orang itu takut untuk berlari kembali Apalagi mereka menembak, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat Chen Ping Chen Ping dan Xiaolan tidak kembali ke desa Miao Tetapi langsung turun gunung Meskipun Wu Wu Litu dan orang-orang desa Miao bersujud untuk menjaga mereka Mereka masih tidak memiliki nostalgia untuk mereka Kali ini, Chen Ping setuju untuk datang ke Tian Wumen Demi mata air spiritual ini faktanya, hidup dan mati orang-orang di desa Miao Tidak ada hubungannya dengan dia Meskipun Chen Ping juga tahu bahwa Tian Wumen Tidak akan membiarkan desa Miao pergi begitu saja Dan jika dia tidak dapat menemukan balas dendam Dia pasti akan melampiaskan amarahnya pada desa Miao Tetapi Chen Ping tidak berkewajiban untuk membantu desa Miao Pertempuran seperti ini, dalam masyarakat ini Dimana yang lemah memakan yang kuat Hanya kekuatan sendiri yang merupakan fondasi terbaik Mengandalkan perlindungan orang lain Itu tidak akan bertahan lama Kedua naik pesawat dan pergi ke Hongcheng Setelah beberapa hari Chen Ping masih melanjutkan Su Yuqi dan yang lainnya Terutama Chen Ping ingin tahu seperti apa Su Yuqi Tubuh roh api Ketika dia berkultivasi Tetapi ketika Chen Ping dan Xiaolan tiba di Villa Panlongwan Mereka menemukan bahwa Villa itu kosong Dan Su Yuqi dan Gulinger sama sekali tidak ada di sana Chen Ping memanggil kedua orang itu Tetapi tidak ada cara untuk melewatinya Chen Ping memanggil Su Wenzong dan Guentian lagi Dan bertanya di mana Su Yuqi dan Gulinger berada Tetapi mereka tidak tahu apa-apa Yang membuat Chen Ping menggantung Namun, ketika dia membayangkan kepergiannya Long Wu Su Yuqi dan yang lainnya Dikatakan bahwa tidak akan ada masalah lagi Dengan Long Wu, ada beberapa lawan di dunia seni bela diri Setelah menemukan sepanjang hari tanpa hasil Chen Ping tidak dapat menghubungi Long Wu Jadi dia berhenti mencari Mungkin tidak ada masalah dengan beberapa orang bersama Melihat bahwa tanggal 15 Juli akan datang Chen Ping perlu merekam diri dan berlatih Sama seperti mengirim lagu secara pribadi Di situ mobil penuh batu roh Ketika Song Tai melihat Xiaolan mengikuti Chen Ping di vila Terkejut, sedikit terkejut Dia telah melihat Su Yuqi dan Gulinger Tetapi ada wanita cantik lain di sebelah Chen Ping Dan mata Song Tai berubah Saya tidak pernah berpikir bahwa Tuan Chen masih seorang kekasih Dan keindahan di sekitarnya terus menerus Song Tai berkata kepada Chen Ping dengan penuh kecemburuan Nona Song, kamu salah paham Ini hanya angka Chen Ping tersenyum tak berdaya Teman-teman dari pria dan janda yang kesepian Apakah kamu tinggal bersama? Mengapa kamu tidak melihat Nona Su dan yang lainnya? Song Tai melihat ke dalam vila Dan tidak ada tanda-tanda Su Yuqi atau Kulinger sama sekali Mereka punya sesuatu untuk pergi Tidak apa-apa membiarkan orang lain memberikan batu roh di masa depan Agak tidak pantas bagi bintang sebesar kamu Untuk mengirimkannya secara langsung Chen Ping tidak ingin Song Tai memberinya batu roh Dan dia tidak ingin menunda Song Tai Dia bisa melihat apa arti Song Tai baginya Tetapi Chen Ping tidak memiliki perasaan apapun Terhadap Song Tai melanjutkan seperti ini Hanya akan menunda Song Tai Iron Youth, kamu tidak ingin melihatku Wajah Song Tai langsung berubah jelek Aku tahu kamu tidak kekurangan wanita di sekitarmu Tetapi apakah itu penampilan atau identitas? Apakah aku lebih buruk daripada wanita di sekitarmu? Nona Song salah paham Bukan itu maksudku Chen Ping sedikit malu dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya Tetapi pada saat ini Embusan angin tiba-tiba menerpa Mengarah langsung ke Song Tai Song Tai sangat ketakutan sehingga Hua Rong menjadi pucat Dan seluruh orang mundur lagi dan lagi Tetapi secara tidak sengaja jatuh jungkir balik Sekarang tahukah kamu apa yang salah dengan wanita di sekitar Chen Ping? Xiaolan memandang Song Tai dengan bangga Kamu terlihat bagus Tapi kamu hanya fas Apa gunanya Chen Ping? Tampan dan bisa bekerja keras Baru saja Xiaolan melemparkan pukulan ke Song Tai Dan menakuti Song Tai ke tanah Dia tidak ingin wanita ini mengganggu Chen Ping Hanya dalam beberapa hari di desa Miao Xiaolan menemukan bahwa ia telah diberikan kepada Chen Ping Dan tidak sadar jatuh cinta padanya Sekarang Melihat Song Tai seperti ini Xiaolan tentu saja cemburu Nona Song Apakah kamu baik-baik saja? Chen Ping buru-buru membantu Song Tai up Lagu Tiaman membocorkan Xiaolan dengan marah Dengan air mata berlinang Menggertakkan giginya dan berkata Aku akan berlatih juga Aku akan melampauimu cepat atau lambat Aku akan kembali saat itu Setelah Song Tai selesai berbicara Dia membalik-balik dan lari sambil menangis Sebagai bintang besar Bagaimana dia bisa dipermalukan seperti ini sebelumnya Setelah Song Tai pergi Chen Ping mengungkapkan Xiaolan tanpa daya Apakah kamu bertindak terlalu jauh? Apa? Apa kamu merasa tidak enak? Jika aku yang baru saja jatuh Apakah kamu akan merasa tidak enak? Xiaolan membocorkan Chen Ping dengan penuh harap Dia berharap Chen Ping akan memberikan jawaban yang positif Sepertinya pancinya masih masak Aku akan melihatnya Chen Ping buru-buru menundukkan dan berlari ke dapur Karena dia tidak tahu bagaimana menjawab Xiaolan Xiaolan cemberut dan membocorkan Chen Ping dengan marah HMPH, aku tidak peduli berapa banyak wanita yang kamu miliki Aku harus mendapatkanmu Setelah makan malam yang sederhana Chen Ping mengunci dirinya di dalam ruangan untuk berlatih Dia berharap mobil batu roh ini akan memungkinkannya Untuk menembus dunia kecil Duduk di tempat tidur Chen Ping menjalankan seni jantung konsentrat Dan batu-batu spiritual di halaman Mulai memancarkan banyak energi spiritual Dan kemudian mengerumuni tubuh Chen Ping Tapi aura anehnya ini tidak masuk ke dalam dantian Chen Ping Tapi dengan cepat diserap oleh Dragon Slying Sword Sepanjang malam, Chen Ping menemukan bahwa Kekuatan spiritual di tubuhnya tidak berubah sama sekali Tetapi tidak ada jejak batu spiritual di luar Ini, pedang pembunuh naga ini perlu menyerap energi spiritual Chen Ping mengerutkan kening Wajahnya penuh kepahitan Dia tidak memiliki energi spiritual yang cukup untuk mengolah dirinya sendiri Jadi dia harus mencari sumber daya di mana-mana Dan sekarang ada pedang pembunuh naga lain yang bersaing dengannya Untuk energi spiritual Yang membuat Chen Ping sangat pusing Pada saat ini, Xiaolan membuat sarapan dan memanggil Chen Ping Chen Ping berjalan keluar dari kamar dan melihat meja sarapan mewah Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata Saya tidak berharap Anda memiliki keahlian seperti itu Saya bisa mencuci pakaian, memasak, menjahit, dan memperbaiki Ketika saya di desa Miao, saya melakukan segalanya Xiaolan tampak bangga Jika kamu menikah denganku, kamu bisa makan sarapan yang lezat setiap hari Chen Ping mencoba-mencoba Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaolan akan begitu terbuka dan mengatakan ini untukmu Tetapi dalam hal keterampilan memasak, Su Yuki memang lebih baik dari Xiaolan Dan bahkan Gullinger tidak dapat dibandingkan dengan Xiaolan ini Berhenti bercanda, aku punya pacar Chen Ping tersenyum canggung dan duduk di meja untuk bersiap makan Apa yang salah dengan punya pacar? Kamu harus tahu bahwa ada banyak tiga istri dan empat selir di dunia semi bela diri Dan banyak orang di desa Miao, kami memiliki beberapa istri Xiaolan berkata dengan acu tak acu, itu desa Miao Mu Tapi sekarang memperhatikan monogami dan antara pria dan wanita Chen Ping menundukkan kepalanya untuk makan dan berkata sambil makan Kalau begitu aku akan menjadi kekasihmu, aku pantas menjadi kekasihmu Xiaolan langsung pergi ke sisi Chen Ping, duduk bersama Chen Ping Dan menggunakan tubuhnya di sebelah kanan Chen Ping tanpa ragu-ragu Tepat ketika Chen Pei sedikit kewalahan, pintu vilaing terbuka Dan Lin Tianhu dan Feng masuk, melihat pemandangan di depan mereka Lin Tianhu dan Chi Feng buru-buru-buru menoleh ke samping Tuan Chen, maaf, kami tidak tahu bahwa anda masih memiliki hobi ini di pagi hari Dengan mengatakan itu, Lin Tianhu dan Chi Feng hendak pergi Tetapi mereka dihentikan oleh Chen Ping, berhenti Saya baru saja sarapan, tetapi saya tidak punya hobi Chen Ping mengambil kesempatan untuk berdiri dan menjauh dari Xiaolan Bagaimana kalian berdua tahu bahwa aku kembali, Chen Ping kembali dari desa Miao Dan tidak memberitahu mereka berdua Karena selama ini, Lin Tianhu dan Chi Feng berada dalam tahap pertumbuhan kekuatan yang cepat Dan kekuatan musuh saat ini semakin kuat dan kuat akan sulit untuk menghadapi masa depan Lin Tianhu dan Chi Feng juga tahu bahwa dengan kekuatan sendiri Mereka tidak dapat membantu Chen Ping sama sekali Dan mereka mungkin menjadi beban bagi Chen Ping Jadi mereka berdua berlatih dengan putus asa Itu yang gue beritahu kami, Lin Tianhu berkata dengan tergesa-gesa Apa yang kalian lakukan padaku, Chen Ping tahu bahwa Gu Wentian tidak akan memberitahu Lin Tianhu dan yang lainnya tentang keberadaan tanpa alasan Pasti mereka berdua yang mencarinya Tuan Chen, sejak Anda mengalahkan Qin Xiaolin Ada banyak legenda tentang Anda di dunia seni bela diri Saya mohon kami berdua untuk mengundang Tuan Chen Chi Feng langsung menjelaskan niatnya Jangan pergi, aku tidak tertarik dengan bagaimana pemimpinnya Chen Ping menolak secara langsung Dia masih memiliki banyak hal untuk dilakukan sendiri Bagaimana dia bisa mengelola aliansi bela diri dan menjadi pemimpin aliansi Melihat Chen Ping, Lin Tianhu dan Chi Feng langsung merasa malu Melihat situasi ini, Chen Ping berkata dengan wajah dingin Kalian berdua tidak mengambil keuntungan dari orang lain Kan, melihat Chen Ping mengatakan ini, Lin Tianhu dan Chi Feng terkejut Tuan Chen, beraninya kita Saya hanya berpikir apakah Tuan Chen adalah pemimpin aliansi atau tidak Perlu pergi ke sana Karena kali ini keluarga Jiangnan Ren mengatakan Bahwa mereka telah menyediakan hadiah yang murah hati untuk Tuan Chen Chen Tetapi leluhur keluarga Ren mendengar bahwa mereka lahir dari perampok makam Saya pikir keluarga mereka pasti memiliki harta langka Yang mungkin berguna bagi Tuan Chen Lin Tianhu buru-buru menjelaskan Keluarga Ren, Chen Ping sedikit mengernyit Seolah dia belum pernah ada Saya ingat bahwa pada konferensi seni bela diri yang diadakan di Yaowangfu di kota Tianfeng Chen Ping pernah melihat keluarga Ren maju Dia juga tidak pernah-pernah Tuan Chen, keluarga Ren ini bukan keluarga seni bela diri Tetapi karena nenek moyang leluhur keluarga Ren berasal dari perampok Ada banyak harta langka dalam keluarga Banyak dari mereka menginjakan kaki di keluarga Ren Berharap untuk membeli beberapa hal Yang mereka sukai mereka tinggal di Jiangnan Sangat terkenal Melihat ini, Chi Feng mengikuti Chen Ping untuk menjelaskan Chen Ping, ternyata keluarga pernah bilang seni bela diri Jadi tidak heran dia belum Setelah menyampaikannya Masih ada beberapa hari hingga tanggal 15 Juli Dan tidak ada batu spiritual Chen Ping Mengandalkan energi spiritual langit dan bumi Untuk berkultivasi dan efeknya minimal Orang lain, oke Aku akan mengganti pakaian ku dan segera pergi Setelah Chen Ping selesai berbicara Dia berbalik dan pergi ke kamar untuk berganti pakaian Xiaolan bangkit dan berjalan di depan Lin Tianhu dan Chi Feng Dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa kalian berdua? Chen Ping, mengapa kamu begitu takut anda? Xiaolan sangat penasaran Melihat bahwa Lin Tianhu dan Chi Feng juga memiliki kekuatan Dan mereka luar biasa Bagaimana mereka bisa begitu takut pada Chen Ping Lin Tianhu dan Chi Feng saling melirik Dan mereka semua tercengang Nona Meyer tidak mengenal kita berdua lagi Xiaolan terlihat bertahan sama dengan Wu Meyer Dan Lin Tianhu dan Chi Feng juga menganggapnya sebagai Wu Meyer Lin Tianhu dan Chi Feng bertemu ketika Wu Meyer memberi Chen Ping cermin perunggu untuk melindungi jantung Dan ketika Chen Ping dan Qin Xiaolin bertarung Wu Meyer juga ada di sana Saat itu, Lin Tianhu dan Chi Feng memimpin orang untuk menjaga seluruh stadion Tahu mereka berdua Dia bukan Wu Meyer, dia saudara kembar Wu Meyer Pada saat ini, Chen Ping keluar dari ruangan Diikuti oleh Lin Tianhu dan Chi Feng yang bingung Dan kemudian diperkenalkan kepada Xiaolan Keduanya adalah bawahan saya, tentu saja Anda harus mendengarkan saya Oh, saya tidak berpikir Anda memiliki bawahan Xiaolan mengungkapkan Chen Ping dengan heran Chen Ping hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa dia sekarang adalah kepala kuil Tianlong Dan dia memiliki 13 aula di bawah komandonya Meskipun dia hanya menemukan dua sekarang Dia juga memiliki orang di bawah komandonya Yang lebih dari dari desa Miao Hanya saja banyak dari bawahan ini adalah orang biasa Dan kekuatan mereka tidak sebanding dengan desa Miao Lin Tianhu melirik Chen Ping dengan kagum Setelah beberapa orang berjalan keluar dari vila Lin Tianhu berbisik di telinga Chen Ping Saya tidak berpikir bahwa kepala istana begitu indah Sehingga dia benar-benar mendapatkan bunga saudara perempuan Chen Ping memelototi Lin Tianhu Cepat dan mengemudi Lin Tianhu tersenyum dan berlari untuk mengemudi Chi Feng buru-buru duduk di kopilot Sementara Chen Ping dan Xiaolan duduk di belakang Awalnya, Chen Ping ingin duduk di kopilot Tetapi Chi Feng mengambilnya terlebih dahulu Dan akhirnya dia harus mengikuti Xiaolan ke baris belakang Lin Tianhu dan Chi Feng melihat ke kaca spion dan saling tersenyum Chen Ping sedikit tidak berdaya Xiaolan dan Chen Ping duduk bersama Dan mereka tidak segan-segan merayu Chen Ping Aroma tubuh di tubuh Xiaolan Dan kecantikan alami Xiaolan Chen Ping hampir tidak memiliki apa-apa Dapat menekan diri sendiri Jika ini untuk membersihkan Xiaolan langsung di dalam mobil Chen Ping merasa bahwa dia agak terlalu panggang pada Su Yuqi Dan dia akan memberikan Su Yuqi untuk pertama kalinya Apapun yang terjadi Melihat tidak nyamannya dirimu Jangan kendalikan, aku tidak akan menyalahkanmu Xiaolan berkata dengan mimpi di matanya Chen Ping memejamkan matanya rapat-rapat dan tidak berani mengungkapkan Xiaolan Tapi meski begitu, aroma tubuh yang unik di tubuh Xiaolan terus menusuk ke arah hidung Chen Ping Chen Ping tidak bisa mengendalikannya Dia meminta Lin Tianhu untuk menghentikan mobil Dan kemudian mengubah posisi dengan Chi Feng Dalam perjalanan, jika dia masih di sebelah Xiaolan Dia mungkin tidak dapat mengendalikan dirinya untuk melakukan sesuatu Wanita ini sangat menarik Menjelang malam, Lin Tianhu dan yang lainnya bergendara ke Lingzhu Kota Provinsi Jiangnan meskipun tidak sesejahtera kota Provinsi Jiangbei Pemandangannya indah seluruh kota dikelilingi pegunungan dan sungai Tempat yang bagus untuk bersantai dan berlibur Begitu Chen Ping dan yang lainnya tiba Mereka disambut dengan hangat dan mengadakan perjamuan mewah untuk menerima Chen Ping Yang membuat Chen Ping merasa sedikit malu, dan itu terlalu megah Aku tidak pernah mengira kamu akan begitu populer Xiaolan juga merasa sedikit terkejut ketika melihat gerakan selamat datang Tuan Chen, lama tidak bertemu Tuan Chen, dalam waktu singkat, kekuatanmu meningkat pesat Kamu lebih jenius daripada jenius Tuan Chen mungkin adalah pemuda paling kuat di Jiangnan dan Jiangbei Dia hanyalah panutan bagi generasi muda Chen Ping turun dari mobil Dan banyak orang di dunia seni bela diri menggembar-gemborkan Chen Ping Dan Xiaolan di sebelah Chen Ping juga menarik perhatian banyak orang Dan banyak an mudak memandang Xiaolan tanpa sadar Cantik? Sangat cantik? Hanya sedikit orang yang pernah melihat gadis cantik seperti itu Tetapi mereka tidak berani melihatnya terlalu banyak Bagaimanapun, itu adalah wanita di sebelah Chen Ping Dan tidak ada yang tahu hubungan antara wanita ini dan Chen Ping Dan beberapa orang muda akan ditegur oleh para tetua keluarga Jika mereka menatap lurus ke arah Xiaolan Dan beberapa akan diseret dan dipukuli Para wanita di sekitar Chen Ping berani melihatnya seperti ini Bukankah itu mencari kematian? Chen Ping juga melihat banyak kenalan lama di kerumunan Wu Liwi Kepala keluarga Cheng Wu di Provinsi Jiangbei Dan putranya Wu Xi, dan pemilik Jim Bajikuan, Gao Bai Seng Mengikuti Gao Bai Seng dari pertemuan terakhir di kota Tianfeng Para murid Bajikuan Huo Lai Yun dan Huo San, Sun Xi Miao Penguasa Yao Wang Mansion Orang-orang ini adalah kenalan lama dengan Chen Ping Setelah melihat Chen Ping, mereka maju untuk mengobrol Tetapi karena Wu Xi dan saudara-saudara Huo hanya bisa berdiri di belakang Mereka tidak memenuhi syarat untuk maju Pada saat ini, orang-orang muda ini penuh dengan kecemburuan di mata mereka Mereka semua seusia dengan Chen Ping, tetapi masih ada kesenjangan identitas Dengan kekuatan Chen Ping, yang berjarak 108.000 mil Pada waktunya, Tuan Chen pasti akan menjadi bintang terang di dunia seni bela diri Wu Xi tampak iri Kali ini, baik Huo Lai Yun maupun Huo San tidak berani membantah Dalam konferensi seni bela diri terakhir, Chen Ping hanyalah seorang master Tetapi meskipun demikian, mereka semua merasa bahwa mereka berada di luar jangkauan Tetapi sekarang Chen Ping sudah mampu membunuh Wu Zong, yang merupakan kajaiban Setelah Chen Ping mengobrol dengan orang-orang di dunia seni bela diri Dia melihat Wu Xi di belakangnya, jadi dia berinisiatif untuk menyapa, Tuan Chen Melihat Chen Ping berinisiatif untuk berbicara dengannya, Wu Xi segera melangkah maju dengan penuh semangat Pada saat ini, merupakan kehormatan yang tak tertandingi untuk dapat mengucapkan beberapa patah kata kepada Chen Ping Di masa lalu, Lin Tianhu hanyalah bos geng yang kurang dikenal di Hong Cheng Di depan bos yang sebenarnya, dia bukan omong kosong, tetapi sekarang berdiri di belakang Chen Ping Banyak master dari keluarga seni bela diri mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya Lin Tianhu, Tuan Chen, Huo Lai Yun dan Huo San juga bergegas maju dan menyapa Chen Ping Tapi keduanya malu, bagaimanapun, pada konferensi seni bela diri terakhir, keduanya memandang rendah Chen Ping Terutama Huo San, yang melakukan sesuatu pada Chen Ping pada saat itu Tetapi sekarang setelah saya memikirkannya, saya masih merasa bahwa wajah mereka panas Chen Ping tersenyum dan mengangguk ke arah mereka berdua, itu dianggap sebagai salam Kemudian dia menepuk bahu Wu Xi dan berkata, kekuatan anakmu juga meningkat banyak Wu Xi tersenyum, saya mengandalkan Tuan Chen untuk bimbingan Tetapi dibandingkan dengan Tuan Chen, kemajuan saya bukan apa-apa Kerja keras, cara pencak silat, tapi tidak ada jalan pintas, jangan terlalu sabar, agar tidak tersesat Chen Ping bukan ahli bela diri, jadi kecepatan kultivasinya sepenuhnya bergantung pada teknik dan sumber daya kultivasinya Seniman bela diri berbeda Yang Anda butuhkan adalah berlatih keras, tidak ada jalan pintas Meskipun beberapa ramuan obat dapat membantu Anda berlatih, Anda juga membutuhkan usaha Anda sendiri Jika Anda mengambil jalan pintas, Anda hanya dapat mengikuti Xia Chao dan mempelajari ilmu sihir dan sihir Dalam hal ini, itu akan menjadi hantu dan hantu Terima kasih Tuan Chen telah mengajar Wu Xi berkata dengan hormat, oke, jangan bicara di luar, tolong biarkan Tuan Chen masuk Pada saat ini, Sun Xi Miao membuka mulutnya, dan semua orang mengepung Chen Ping dan memasuki hotel Setelah memasuki hotel, karena itu adalah perjamuan prasmanan, semua orang makan dengan santai, dan tidak memberitahu Chen Ping tentang Wu Meng Lagi pula, Chen Ping bergegas untuk perjalanan sehari, dan tidak pantas membicarakan banyak hal secara langsung ketika dia baru saja tiba Di sini, perjamuan hari ini sepenuhnya untuk menyambut Chen Ping Saya akan membicarakannya setelah Liga Wu Meng Bagaimanapun, Chen Ping tidak akan segera pergi ketika dia datang Tetapi semua orang yang dapat berpartisipasi dalam perjamuan ini adalah orang-orang dari dunia seni bela diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih.